9 Domain God Emperor Season 7, Dia Seorang Wanita Menara jenius ke-9 adalah yang paling sering berubah, karena di mata semua orang, itu adalah yang terlemah dari 9 menara. Kincuan meletakkan mangkuk dan sumpitnya, menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia perlu mengubah tempat duduknya. Akan merepotkan jika ini terus berlanjut. Seorang pemuda berdiri di luar. Dia terlihat sangat tampan, tetapi ada sedikit kesombongan di wajahnya. Itu Zou Yan, peringkat ke-7. Mengapa dia menantang menara ke-9? Seseorang bertanya. Zou Yan akan menemukan menara jenius ke-8 atau ke-9 untuk bertarung setiap hari. Dia baru saja menghajar menara jenius ke-8 kemarin, seseorang menjelaskan. Kincuan berjalan keluar dan menatap Zou Yan. Dari diskusi di sekitarnya, dia tahu bahwa Zou Yan berasal dari menara ke-7. Makanya dia bilang mau pindah ke tower lain. Kebetulan sekali. Zou Yan berusia 18 tahun, tetapi basis kultivasinya sudah berada di puncak alam marsial Dao Master, sama seperti Kincuan. Apakah kamu tidak akan kehilangan muka jika kamu menantangku? Kincuan tersenyum. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengamankan menara ke-9 hanya karena kamu mengalahkan Li Feng. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa meskipun kamu tetap di menara, kamu masih akan dipukuli, kata Zou Yan dengan nada senyum mengejek. Kesembilan menara tersebut disusun berdasarkan peringkat. Ada celah tertentu di antara setiap menara. Sebagian besar dari mereka telah bersaing satu sama lain, dan peringkat akan berubah sesuai dengan itu. Menara ke-9 dan ke-8 berubah paling cepat, sedangkan menara ke-7 sangat stabil. Aku ingin tahu apakah ada di antara mereka yang memukulimu. Kincuan bertanya. Zou Yan menggelengkan kepalanya. Itu artinya kau sangat tercelah. Kincuan menatapnya. Dalam keadaan normal, para jenius di menara jenius akan menantang para jenius di depan, dan para jenius di tenda akan menantang dua orang terakhir di menara jenius. Seseorang seperti Zou Yan murni mencampuri urusan orang lain dan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Apa? Aku tercelah. Ekspresi Zou Yan menjadi gelap. Sikap Kincuan membuatnya sangat tidak bahagia. Di masa lalu, setiap kali murid peringkat 8 dan 9 melihatnya, wajah mereka akan menjadi pucat karena ketakutan. Itu selalu dia yang mempermainkan orang lain. Kapan dia pernah dipermainkan seperti ini sebelumnya? Berat, aku akan memberitahumu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu di luar sana. Setelah mengatakan itu, Zou Yan melayang ke langit. Seperti batu besar yang melebarkan sayapnya, dia menyerbu ke arah Kincuan. Posturnya anggun dan jubah putihnya berkibar tertiup angin. Kincuan memandang Zou Yan yang sedang bergegas dengan ekspresi tenang. Menyeberangi langkah dunia, dengan mudah mengelak. Suara mendesing. Sosok Kincuan dengan cerdik menghindari serangan itu. Bagi orang luar, itu terlihat sangat berbahaya. Tidak buruk, ayo pergi lagi. Zou Yan tidak menyangka Kincuan akan bisa menghindarinya. Teknik gerakannya sangat mendalam, dan itu milik teknik gerakan kelas kuning terkuat, teknik gerakan batu berbulu. Selain itu, dia telah mengembangkannya ke tingkat puncak. Di antara mereka yang seumuran, sangat sedikit yang bisa mengungguli dia dalam hal teknik gerakan. Tapi sekarang, anak ini benar-benar mengelak dan bergegas maju lagi. Kincuan menghindarinya beberapa kali berturut-turut. Pada awalnya, dia mengira itu kebetulan, tetapi sekarang dia secara alami dapat melihat bahwa kekuatan Kincuan luar biasa. Keterampilan gerakan bocah ini sederhana dan tanpa hiasan, seolah-olah memiliki pesona yang tak terlukiskan. Keterampilan gerakan ini jelas di atasnya. Zou Yan paling bangga dengan keterampilan gerakannya. Dia tidak menyangka akan dilampaui oleh seseorang yang lebih mudah darinya dalam hal skill gerakan. Ini membuatnya semakin marah. Tinju Iblis Bumi Seluruh tubuh Zou Yan dipenuhi dengan aura yang sangat buruk. Aura ini tidak dianggap jahat, tapi tajam. Itu berbeda dari niat membunuh, tapi itu membuat orang tidak nyaman. Erdvin Fiss menyerap aura buruk dari bumi, juga dikenal sebagai Yinki. Itu membuat tubuh fisik seseorang dan mengolah aura yang sangat buruk. Erdvin Fiss sangat kuat. Tinjunya diselimuti aura hijau yang mengerikan, mengeluarkan suara berderak samar. Kekuatan dibaliknya ganas dan mendominasi. Tinju Macan Tutul Kincuan mengeksekusi Tinju Macan Tutul Harimau, mengeksekusinya ke alam kesempurnaan. Kebenaran tanpa batas mengalir masuk. Kebenaran tanpa batas adalah lawan yang sempurna untuk Erdvin Ki. Peng-peng-peng. Kedua Tinju bertabrakan, sebuah ledakan menggelegar bergema di udara. Kekuatan kedua Tinju semakin kuat, tetapi Kincuan tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, Zhou Yan terpaksa mundur. Peng-peng. Kincuan menindaklanjuti dengan pukulan cepat, membuat Zhou Yan terbang. Untuk sesaat, Zhou Yan bahkan tidak bisa berdiri. Kincuan menang. Dia menang lagi. Zhou Yan berbeda. Dia menduduki peringkat tanda pagar tujuh. Ini adalah realm master bela diri puncak sejati. Ini adalah posisi yang sangat stabil. Kali ini, Zhou Yan tercengang. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan memberitahu Kincuan bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana? Memikirkannya saja membuatku ingin tertawa. Zhou Yan benar-benar tercengang. Dia menatap Kincuan dengan tatapan kosong, tidak percaya bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. Kincuan memandang Zhou Yan sambil tersenyum. Dia berbalik dan berjalan ke tower tanda pagar tujuh. Namun, Zhou Yan ini tidak masuk ke tower tanda pagar sembilan. Yang membuat semua orang tercengang adalah dia langsung menantang tower tanda pagar delapan. Tidak hanya itu, dia mengalahkan lawannya dengan cara yang gila-gilaan dan memasuki tower tanda pagar delapan. Tindakan ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya yang bersuka cita atas kemalangan Zhou Yan menjadi tercengang. Di menara kedua, teriakan nyaring terdengar dari luar, semuanya, keluar. Saat Kincuan keluar, sudah ada banyak orang di luar. Di tengah adalah seorang pemuda. Kincuan telah melihatnya pertama kali dia datang. Dia bisa dianggap sebagai kakak laki-laki dari Genius Hall. Namun, dia bukan dari angkatan yang sama dengan mereka. Dia harus mendekati usia 30 tahun. Semua orang memanggilnya kakak ketiga. Namanya Jin Yan. Pada saat ini, Kincuan juga melihat orang lain di menara. Peringkat tanda pagar dua adalah seorang pemuda yang terlihat seperti pria kekar. Dia sangat tinggi dan kokoh. Di antara begitu banyak orang, dia bisa terlihat sekilas. Dia sekuat beruang. Tubuh bagian atasnya telanjang. Dan dadanya ditutupi bulu dada yang lebat. Leng King Sui ada di sini. Siapa Leng King Sui? Yang Hu bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tercengang? Leng King Sui adalah Genius No. 1. Orang yang tinggal di menara tanda pagar satu. Ketika Kincuan melihat Leng King Sui, dia juga terpana. Untuk berpikir bahwa orang yang menduduki peringkat pertama sebenarnya adalah seorang wanita. Rambutnya yang panjang tersampir di bahunya. Dia memiliki wajah yang dingin dan jernih, fitur wajah yang sempurna, sosok yang tinggi dan ramping, dan sosok yang anggun. Terutama sepasang matanya, sombong dan dingin. Nomor 1 memang kuat. Dia berada di lingkaran besar alam guru Jalan Beladiri. Selain itu, ada aura dingin yang samar di sekelilingnya. Dia memang kuat. Semua orang ada di sini. Diam. Kakak senior ketiga melihat sekeliling. Lingkungan menjadi tenang. Posisi kakak senior ketiga di Genius Hall sangat tinggi. Dia berada di kelompok pertama murid dari pemimpin sekte. Dia hanya seorang murid, bukan murid. Meski begitu, posisinya masih sangat tinggi. Dikatakan bahwa hanya ada sembilan murid di angkatan pertama. Sejauh ini, hanya satu dari mereka yang merupakan murid sebenarnya dari pemimpin sekte tersebut. Sisanya hanyalah murid. Aku punya kabar baik untukmu. Pemimpin sekte akan merekrut seorang murid pribadi kali ini. Dia akan memilih satu atau bahkan beberapa darimu. Kamu harus menangkap peluangnya, kata kakak senior ketiga. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Murid pribadi dari pemimpin sekte. Selama mereka bisa menjadi murid pribadi pemimpin sekte, prestasi masa depan mereka tidak akan terbatas. Kira-kira ada kurang dari dua bulan. Semuanya, persiapkan dengan baik selama periode waktu ini. Kali ini, sekte awan abadi telah menyiapkan kesempatan tempur yang sebenarnya untuk kalian semua. Peluang tempur yang sebenarnya. Pertarungan apa yang sebenarnya? Apakah akan ada bahaya? Karena ini pertarungan sungguhan, pasti akan ada bahaya. Mereka sering berdebat satu sama lain, tetapi semua orang tahu bahwa tidak akan ada bahaya bagi hidup mereka. Oleh karena itu, sekte awan abadi akan sering menemukan beberapa peluang pertempuran aktual yang relatif lebih aman bagi mereka. Semua orang ingin tahu peluang tempur seperti apa yang akan diberikan sekte awan abadi kepada mereka. Jumlah demonic beast di Evil Dragon Valley di kedalaman Dragon Creek Mountain telah mencapai jumlah tertentu. Kesempatan ini akan diberikan kepada kalian semua. Beberapa demonic beast ini sangat kuat, dan bahkan ada beberapa yang memiliki mencapai tingkat Grandmaster Agung Jalan Beladiri. Tujuan Anda kali ini adalah untuk membunuh binatang iblis ini. Sekte awan abadi terletak di kepala Gunung Naga Creek. Gunung Dragon Creek Praktis adalah halaman belakang sekte awan abadi, sedangkan lembah naga jahat adalah tempat latihan yang didirikan oleh sekte awan abadi menggunakan formasi. Binatang setan hanya bisa masuk dan tidak keluar. Selain itu, ada batasan tertentu. Setelah jumlah binatang iblis mencapai jumlah tertentu, orang-orang dari sekte awan abadi akan dikirim ke sana untuk melatih dan meningkatkan pengalaman tempur mereka. Kali ini, dikatakan bahwa akan ada binatang iblis tingkat Marsial Padgrid Grandmaster. Oleh karena itu, orang-orang dari Genius Hall akan dikirim ke sana. Saya harap pertempuran yang sebenarnya ini akan dapat merangsang lebih banyak potensi Anda. Sekte awan abadi akan memberikan poin prestasi berdasarkan jumlah binatang iblis yang Anda bunuh dan wilayah kultifasi Anda. Poin prestasi dapat digunakan untuk ditukar dengan teknik kultifasi, bela diri teknik, ramuan, senjata. Lalu bagaimana poin merit dihitung? Seseorang bertanya. Grandmaster Agung Jalur Bela Diri Fas awal adalah 1 poin prestasi. Grandmaster Agung Jalur Bela Diri Fas setengah adalah 2 poin prestasi. Fas akhir Grandmaster Agung Jalur Bela Diri adalah 3 poin prestasi. Puncak Grandmaster Agung Jalur Bela Diri adalah 4 poin prestasi. Kesempurnaan Grandmaster Agung Jalur Bela Diri adalah 15 poin prestasi. Grandmaster Agung Jalan Bela Diri adalah 50 poin prestasi. kata kakak magang senior ketiga, Jin Yan. Selain itu, poin prestasi jauh lebih berharga daripada emas. Misalnya, satu poin prestasi dapat ditukar dengan jamu berusia 300 tahun, seperti ginseng, salvia miltiorisa, del. Lebih penting lagi, itu bisa ditukar dengan teknik kultivasi. Selain itu, seseorang dapat bertukar teknik kultivasi kelas kuning, teknik bela diri, dan bahkan teknik kultivasi kelas hitam dan teknik bela diri. Bab 62 Teknik kultivasi kelas kuning dan teknik bela diri tidak terlalu menarik bagi para murid menara jenius, tetapi sangat menarik bagi para jenius di tenda. Namun, teknik kultivasi kelas mistik dan teknik bela diri berbeda. Mereka dapat dikatakan sebagai teknik bela diri terbaik di dinasti Fengyang, sedangkan sekte awan abadi hanya memiliki teknik kultivasi kelas mistik dan teknik bela diri yang dapat dipertukarkan. Namun, persyaratan poinnya sangat tinggi. Kincuan memiliki teknik kekuatan ilahi sembilan naga yang tidak lengkap, tetapi dia masih kurang dalam teknik bela diri. Tinju macan tutul harimau sudah sangat kuat, tetapi dibatasi oleh peringkat teknik bela diri, sehingga tidak bisa melepaskan kekuatan yang lebih besar. Membunuh binatang iblis marsial daugren master tahap awal akan memberikan satu poin, dan sebagian besar jenius di sini bisa melakukannya. Banyak yang sedikit membuat mikle, dan sepertinya mereka bisa menukarkan barang bagus yang cukup banyak. Sepertinya sekte awan abadi memperlakukan orang-orang ini dari aula jenius dengan cukup baik, dan mereka telah berinvestasi cukup banyak. Kincuan juga penuh dengan harapan untuk pertempuran yang sebenarnya ini. Dia jelas dari kekuatannya sendiri. Pertempuran sebenarnya akan dimulai dalam tiga hari. Semua orang bersiap dengan baik dalam beberapa hari ini. Makanannya akan sama. Saudara magang senior ketiga pergi setelah berbicara. Misi kali ini adalah untuk seluruh jenius hall, bukan sembilan menara jenius. Namun, semua orang masih dipimpin oleh sembilan jenius menara jenius. Selanjutnya, para jenius dari jenius hall mulai mendekat satu sama lain, masing-masing membentuk lingkaran kecil. Dengan cara ini, mereka bisa membunuh lebih cepat dan memiliki kekuatan untuk melawan ketika menghadapi bahaya. Tidak akan ada kekurangan lingkaran di manapun. Di mana ada orang, akan ada perselisihan. Di mana ada orang, akan ada manfaatnya. Di mana ada manfaat, akan ada konflik. Sepertinya tim terkuat adalah pria kekar dari menara jenius nomor dua. Timnya memiliki lebih dari sepuluh orang, dan Li Feng serta Zhou Yan ada di tim itu. Leng King Sui adalah orang yang dingin dan menyendiri. Dia tidak bekerja sama dengan siapapun, tetapi kekuatan tempurnya saja sudah cukup untuk menghadapi sebuah tim. Kincuan secara alami memiliki tiga orang, Yang Hu, Bei Yao, dan Yao Yao. Kincuan sebenarnya merawat mereka berdua. Dia yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari yang lain. Masih ada tiga hari tersisa. Kincuan bersiap untuk mendapatkan senjata yang bisa membunuh binatang iblis lebih cepat. Kincuan tidak mengenal siapapun di sini. Dia ingin menemukan Cu Si dan King Su, tetapi dia tidak tahu di mana menemukan mereka. Tapi yang mengejutkan Kincuan adalah bahwa Cu Si King Su datang untuk menemukannya keesokan harinya. Dia masih secantik dulu. Semua orang di Genius Hall tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Bahkan Leng King Sui sedikit iri saat melihat Cu Si dan King Su. Apakah itu kultivasi atau kecantikan? Leng King Sui merasa bahwa dia lebih rendah dari Cu Si dan King Su. Bibi, mengapa kamu di sini? Kincuan berjalan dengan gembira. Dia benar-benar ingin naik dan memeluknya, tetapi dia tidak berani melakukannya. Dia hanya merasa sangat pendiam di depan wanita ini. Terakhir kali, dia tidak sengaja meraih payudaranya. Sekarang, dia tidak akan berani bahkan jika dia diberi sepuluh nyali. Kamu akan pergi ke lembah naga jahat. Apakah ada yang kamu butuhkan? Cu Si King Su bertanya. Kincuan sangat tersentuh di hatinya. Dia mengingatnya. Untuk dapat membiarkan peri yang tiada taranya mengingatnya, apalagi yang tidak bisa dia puaskan. Namun, Kincuan tidak puas. Kincuan menggaruk kepalanya. Aku ingin mendapatkan busur. Hem, aku ingin busur yang berkualitas baik. Bibi, apakah kamu tahu di mana mendapatkannya? Cu Si King Su tertegun. Dia berpikir sejenak dan berkata, Ikutlah denganku. Aku punya satu. Lihat apakah itu cocok. Kincuan dengan senang hati mengikuti Cu Si King Su. Sial, peri ini adalah bibi Kincuan. Apakah kamu bodoh? Kincuan dibawa ke sini oleh peri Cu Si. Wanita seperti itu hanya bisa melihatnya dari jauh. Dia merasa seperti badut di depannya. Aku ingin tahu anak kesayangan mana yang bisa merebut hatinya. Apakah kalian tahu bahwa pemimpin sekte juga cantik yang dapat menyebabkan kejatuhan sebuah kota? Juga, dikatakan bahwa pemimpin sekte dan peri Cu Si sangat dekat. Zhaoye, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan mencabut semua gigimu. Seorang pemuda tampan berkata dengan dingin. Dia adalah huge dari menara jenius nomor tiga. Dia adalah pria yang tidak banyak bicara dan tidak rukun dengan orang lain. Namun, dia sangat kuat. Bahkan, orang besar dari menara jenius nomor dua harus membayar harga untuk menang melawannya. Pemuda sebelumnya tidak berani bersuara. Kincuan, Cu Si Kingsu, dan Kincuan datang ke Aula Independent. Itu tidak besar dan memiliki tiga lantai. Itu bersih dan rapi, dan udaranya sangat segar. Ini adalah Aula Cu Si Kingsu. Itu miliknya. Setiap penatua memiliki Aula sendiri. Namun, tidak diketahui apakah mereka tinggal di sini atau tidak. Cu Si Kingsu masuk ke ruangan terdalam di lantai pertama. Kincuan juga mengikuti, mengikuti di belakangnya. Aroma samar tertinggal di udara. Wawangian ini bukan milik parfum apapun. Itu adalah aroma unik Cu Si Kingsu. Ada awan abadi di sekelilingnya. Auranya sangat murni, murni seperti bunga salju. Itu segar dan harum, tetapi juga memabukkan. Jika seseorang bisa tinggal di sisinya, itu akan sangat menyenangkan. Cu Si Kingsu berhenti dan berbalik. Dia melihat Kincuan berjalan ke arahnya dengan linglung. Dia akan menabraknya. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu Kincuan. Ketika Kincuan kembali sadar, dia terkejut. Dia pernah menabrak pantat permaisur ikian karena dia melamun saat berjalan. Untungnya, dia tidak melakukan kesalahan yang sama kali ini. Apa pendapatmu tentang busur itu? Agak berat. Tidak ada yang bisa menggunakannya, jadi mereka meninggalkannya di sini. Cu Si Kingsu menunjuk ke sebuah busur di sudut. Kincuan menoleh. Ukuran busur itu hampir sama dengan yang biasa. Dia berjalan dan mengambilnya. Dia tercengang saat melakukannya. Itu sangat berat. Itu sebenarnya jauh lebih berat daripada Golden Point Sword. Aku meminta seseorang untuk melihatnya. Beberapa mengatakan itu terbuat dari meteorit, sementara yang lain mengatakan itu terbuat dari heavy profound gold. Namun, tidak ada jawaban yang akurat. Namun, busur ini terlalu berat dan tidak ada yang bisa menggunakannya. Saya melihat bahwa Anda memegangnya dengan cukup mudah. Bagaimana menurut Anda? Cu Si Kingsu bertanya. Bagus sekali. Aku sangat menyukainya. Terima kasih, Bibi. Kincuan tersenyum dan berkata. Bagus kalau kamu menyukainya. Berhati-hatilah saat pergi ke lembah naga jahat. Meskipun ini adalah tempat untuk berlatih, tetap saja berbahaya. Setiap kali kamu berlatih, akan ada beberapa orang yang terluka parah atau bahkan meninggal. Bahkan jika kamu bertahan, kamu tidak akan bisa berlatih lagi. N. Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Kincuan mengungkapkan senyum cerah. Ketika Cu Si Kingsu melihat senyum Kincuan, dia tampak sangat santai. Dia akan merasakan aura alami yang samar ketika dia berada di samping Kincuan. Ini adalah perasaan yang dia sukai. Setelah menempatkan banyak anak panah ke Sumeru Master Seed, Kincuan kembali ke Genius Hall. Saat dia kembali, dia melihat banyak tatapan iri. Kincuan mengerti setelah memikirkannya. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Besok adalah waktu untuk menuju ke lembah naga jahat. Di pagi hari. Semua orang bangun sangat pagi. Orang-orang dari Genius Hall dibagi menjadi lebih dari sepuluh tim kecil. Mereka meninggalkan sekte awan abadi dan menuju ke lembah naga jahat di kedalaman gunung Sungai Naga. Kincuan, Yang Hu, dan Bei Yao juga ada di antara mereka. Mereka adalah tim tiga orang. Kakak Kincuan, apa kultifasimu? Bei Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Bei Yao langsung menyebut Kincuan sebagai kakak. Ini menyebabkan orang lain iri. Banyak orang mengira bahwa Bei Yao dan Kincuan telah tidur bersama. Ketika mereka memikirkan gadis yang berapi-api dan cantik ini tidur bersama dengan Kincuan di malam hari, pemandangan itu pasti akan meledak dan gembira. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka memandang Kincuan dengan lebih iri. Tentu saja banyak juga orang yang iri. Misalnya, Li Feng, Zhou Yan, dan yang lainnya. Kincuan tidak menyembunyikan apapun. Banyak orang tahu bahwa kartu trufnya adalah kekuatan tempurnya yang sebenarnya dan treasure leopard. Karena itu, tidak perlu menyembunyikan kekuatannya. Bei Yao dan Yang Hu terkejut. Kincuan belum genap 17 tahun dan dia sudah menjadi puncak Grandmaster Marsial Dao. Dia jauh lebih kuat dari mereka berdua. Ada celah besar antara Yang Hu dan Li Feng. Namun, Kincuan dengan mudah mengalahkan Li Feng dan Zhou Yan. Kecepatan mereka sangat cepat dan mereka tidak menemui hambatan apapun. Kelompok lebih dari 100 orang tiba di Lembah Naga Jahat dua hari setelah meninggalkan Sekte Awan Abadi. Lembah Naga Jahat adalah lembah yang sangat besar. Dikatakan bahwa naga jahat yang kuat muncul di sini beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Begitulah cara mendapatkan namanya. Secara alami tidak ada naga di sini. Tak seorang pun di seluruh alam biasa pernah melihat naga sebelumnya. Dikatakan bahwa naga tidak ada di alam biasa dan alam mistik. Lembah Naga Jahat sangat besar dan medannya sangat rumit. Ada beberapa jejak buatan manusia tetapi tidak jelas. Ada hutan yang membentang sejauh mata memandang. Ada pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi, sungai yang bergelombang, puncak gunung, dan bahkan ada beberapa aula batu besar di tengahnya. Kincuan menggunakan matanya untuk melihat sekeliling. Ketika dia datang, dia mendengar ada formasi di sini. Binatang setan hanya bisa masuk dan tidak keluar. Itu untuk membiarkan orang-orang sekte awan abadi datang ke sini untuk berlatih ketika jumlah binatang iblis mencapai tingkat tertentu. Pada saat yang sama, mereka juga bisa mengumpulkan beberapa inti binatang iblis, daging, bahan, dan tumbuhan. Kincuan benar-benar melihat beberapa fasilitas. Kincuan tidak mengerti formasi, tapi dia bisa merasakan bahwa itu adalah formasi. Seseorang hanya bisa masuk dan keluar dari tempat tertentu. Ini adalah formasi jebakan. Ada pintu masuk dan keluar. Pintu masuk dan keluarnya tidak sama. Kakak Kincuan, cepat masuk. Yanghu melihat Kincuan dalam keadaan linglung dan berteriak. Setelah semua orang masuk, mereka dibagi menjadi kelompok 3-5 dan bertarung dalam kelompok 8-10. Mereka sedang mendiskusikan cara untuk bergerak. Kincuan, Yanghu, dan Bei Yao juga berdiskusi. Bei Yao, aku akan memberimu kesempatan. Bergabunglah dengan grup kami. Suara kurang ajar terdengar. Bab 63. Hanya ada sembilan menara di menara jenius, tetapi Li Feng berada di peringkat ke-10. Kincuan kesal, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika Bei Yao mau pergi, dia tidak akan menghentikannya. Setiap orang punya hak untuk memilih. Tim yang dimasuki Zhou Yan dan Li Feng memang kuat. Tidak termasuk sepuluh besar istana jenius, yang lainnya semuanya adalah Master Marsial Dao tahap menengah, dan satu bahkan Master Marsial Dao tahap akhir. Meskipun Li Feng sedikit sombong, dia sepertinya berpikir bahwa dia memiliki Bei Yao di dalam tas. Dia menatap Bei Yao dengan tatapan fanatik. Tidak banyak gadis di istana jenius. Meskipun Leng King Sui cantik, tidak ada yang berani menggodanya. Apalagi es batu itu tidak bisa membangkitkan minat pria. Namun, Bei Yao berbeda. Banyak orang di sini merindukannya siang dan malam. Kincuan memikirkan Bei Sui Yi, yang juga memiliki nama belakang Bei. Bei adalah nama umum di dinasti Fengyang, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki hubungan apapun. Siapa yang peduli dengan kesempatan itu? Jangan ganggu aku. Bei Yao tidak memberi Li Feng wajah apapun. Ditolak? Ditolak dengan sangat tegas. Li Feng sedikit terkejut. Alasan mengapa dia berani mengundang Bei Yao adalah karena dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Lagi pula, tim mereka jelas merupakan tim terkuat. Leng King Sui sendirian, dan Tai Zhuang, yang berada di peringkat kedua, berada di tim mereka. Li Feng memandang Kincuan dengan cemburu. Adapun Yang Hu, Li Feng sama sekali tidak peduli padanya. Kincuan, kamu lebih kuat dariku, tapi kalian bertiga harus berhati-hati di lembah naga jahat, kata Li Feng dengan sedikit sadenfrude. Jangan khawatir, kami tidak tahu siapa yang akan mendapat lebih banyak poin prestasi, Kincuan tersenyum. Poin pahala, hahaha, kalian bertiga ingin bersaing dengan kami. Bukankah itu lucu? So Yan tertawa. Anggota tim yang lain juga tertawa. Ayo pergi. Kincuan tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia memanggil Yang Hu dan Bei Yao untuk pergi dan berjalan menuju lembah naga jahat. Setelah berjalan beberapa saat, mereka bertemu dengan beberapa tim lagi. Tim Zhao Lin, yang menduduki peringkat keempat, dan tim Zheng Lang, yang menduduki peringkat kelima. Setiap tim memiliki sekitar 10 orang, dan kekuatan mereka cukup bagus. Leng King Sui dan Ugo, yang berada di peringkat ketiga, sama-sama penyendiri. Mereka tidak suka bekerja sama dengan orang lain, dan apapun yang mereka lakukan, mereka selalu sendirian. Setengah jam kemudian, kelompok tiga orang Kincuan memasuki area binatang iblis. Setelah memasuki area tersebut, Kincuan mengaktifkan Golden Divine Eyes miliknya. Matanya bisa dengan jelas melihat medan di kejauhan. Setiap lokasi medan muncul di benaknya. Itu bahkan lebih jelas daripada dengan matanya. Pertempuran ini bukan hanya tentang membunuh binatang iblis untuk mendapatkan poin merit, tetapi juga tentang bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, mereka bertiga memiliki Kincuan sebagai pemimpin mereka. Setelah berjalan beberapa saat, Kincuan berhenti. Keluarkan senjatamu dan bersiap untuk pertempuran. Kincuan mengeluarkan busur berat misteriusnya dan menarik panah. Yang Hu dan Bei Yao sedikit bingung, tapi mereka tidak berani ceroboh. Mereka berdua mengeluarkan pedang panjang mereka. Setelah beberapa saat, suara mendesis datang dari depan. Kemudian, ular sanca setebal tiga orang dewasa muncul. Panjangnya lebih dari 30 meter dan berwarna abu-abu. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, mereka akan mengira itu adalah batu. Piton Batu Bumi Grandmaster Demonic Beast Martial Dao tahap akhir adalah atribut bumi. Mereka mahir dalam energi bumi dan memiliki pertahanan yang kuat. Setelah terjerat oleh piton batu bumi ini, bahkan seorang seniman bela diri di puncak Grandmaster Martial Dao tidak akan berdaya. Di bawah Grandmaster Martial Dao, kekuatan fisik adalah faktor utama. Kematian Mistiki hanya bisa digunakan sebagai pendukung. Hanya setelah menerobos ke Martial Dao Grandmaster, seseorang dapat melepaskan kekuatan Mistiki. Pada saat itu, senjata, tinju, dan keterampilan seni bela diri semuanya digunakan untuk melepaskan Mistiki yang mematikan secara maksimal. Dengan bantuan pedang, itu adalah pedang ki. Dengan bantuan pedang, itu akan menjadi sabar ki. Namun, kebugaran fisik seseorang adalah fondasinya. Bahkan jika seseorang menggunakan Mistiki untuk bertarung, tubuhnya masih menjadi fondasinya. Rasanya seperti mendaki gedung pencakar langit. Seseorang tidak dapat melihat fondasinya, tetapi tidak dapat dibangun tanpa badan setinggi bumi. Semakin tinggi bangunan, semakin kokoh fondasinya. Itu sama di jalur Martial Dao. Semakin kuat seniman bela diri, semakin kuat tubuhnya. Dan tubuh kincuan sangat kuat. Ekspresi yang hudan beyao berubah ketika mereka melihat earth rock python. Mereka bahkan ingin melarikan diri. Pada saat itu, mereka memandang kincuan, seolah menunggu kincuan mengambil keputusan. Serang perut dan matanya. Kincuan bergegas keluar dan menembakkan panah setelah dia selesai berbicara. Ini adalah pertama kalinya kincuan menembakkan panah. Golden Divine Eyes memungkinkan dia untuk mengunci earth rock python. Kincuan tidak menembak bagian vital earth rock python. Sebaliknya, dia menembak tubuh yang tampaknya keras itu. Panahan Tyrannosaurus. Suara mendesing. Panah itu memiliki cahaya kemasan redup, dan itu berisi kebenaran kincuan yang menakjubkan. Kebenaran yang menakjubkan adalah jenis ki yang aneh. Tubuh tiran yang menakjubkan adalah warisan ilahi. Selain keadilan, Awe Inspiring Riteusnes tidak bisa dihancurkan, apakah itu sulit atau sulit. Tentu saja, ini juga membutuhkan kebenaran yang menakjubkan yang cukup kuat. Ledakan. Kincuan menatap kosong pada hasil panah. Bahkan dengan pertahanan earth rock python, itu sebenarnya ditembak menjadi dua oleh panah kincuan. Bunuh instan. Yang Hu dan Bei Yao tercengang. Mereka memegang pedang mereka di tangan mereka dan membeku. Nyatanya, Kincuan juga kaget. Jika dia tahu bahwa panah ini bisa membunuh earth rock python, dia tidak akan meminta mereka berdua untuk bersiap. Ini adalah kesempatan untuk pertempuran yang sebenarnya. Selain mendapatkan poin prestasi, mereka juga ingin meningkatkan level tempur mereka. Saudaraku, apa sebenarnya kekuatanmu? Yang Hu bertanya setelah sekian lama. Kincuan tahu bahwa ini karena teknik panahan dan busur tiranosaurus. Tentu saja, teknik kekuatan ilahi sembilan naga dan kebenaran yang menakjubkan juga sangat diperlukan. Berbagai alasan ini memungkinkan panah Kincuan mencapai efek yang begitu menakutkan. Kekuatan ini juga bisa digunakan sebagai salah satu kartu trufnya. Setelah Kincuan dan dua lainnya pergi, seorang pemuda dari Sekte Awan Abadi mencatat poin prestasi. Pada saat yang sama, dia melihat ke belakang Kincuan dan dua lainnya dengan tatapan aneh. Nyatanya, Kincuan sudah lama memperhatikan orang ini. Itu bukan hanya tim mereka. Setiap tim memiliki satu hingga beberapa dari mereka. Mereka mencatat poin prestasi dan membersihkan medan perang. Kemudian, mereka bertiga pergi dan terus berjalan ke depan. Melolong. Dua lolongan binatang terdengar. Segera, mereka melihat dua serigala awan hitam dengan kultifasi Grandmaster Marsial Dao tahap akhir. Serigala awan hitam lebih besar, panjang 5 meter. Ketika mereka membuka mulut, taring panjang bisa terlihat. Mereka mengeluarkan bau yang menyengat, terutama dari mulut mereka. Bau yang mereka hembuskan bisa membuat orang pingsan. Serang, satu untuk kita masing-masing. Yang Hu dan Diman Utara menyerbu tanpa ragu-ragu. Yang Hu menyerang serigala awan hitam di sebelah kiri dan menggunakan pedang ular berbisa keluarga yang miliknya. Iblis Utara menyerang serigala awan hitam lainnya dengan pedang panjangnya. Pada saat ini, Kincuan menembakkan panah. Dia mengendalikan kekuatannya dan menembak kaki belakang serigala awan hitam yang diserang oleh Iblis Utara. Melolong-melolong. Kekuatan Iblis Utara awalnya lebih rendah dari serigala awan hitam itu. Sekarang Black Cloud Wolf terluka, dia bisa melakukan perlawanan. Panah ular berbisa. Pedang panjang Yang Hu licik dan aneh. Tiba-tiba, pedang ki hitam sepanjang tiga kaki ditembakkan. Of. Melolong. Salah satu mata Black Cloud Wolf dibutakan, dan dia melolong marah dan menyakitkan. Manfaatkan kelemahan Anda. Kekuatan tempur Yang Hu tidak buruk. Dia biasanya bisa menang melawan binatang setan dari tingkat yang sama. Kali ini, sepertinya agak mulus. Setelah datang ke jenius Hal Sekte Immortal Cloud, dia mengalami kemunduran lagi dan lagi. Namun, itu juga membuatnya sadar bahwa dia bukan lagi seorang jenius yang mempesona. Dia hanya orang biasa. Demon Utara mengandalkan teknik gerakan lincahnya. Pedang panjang di tangannya berkibar seperti dahan pohon willow tertiup angin. Menyikat seni pedang willow. Iblis Utara menahan nafas. Dia mengerti keahliannya, yaitu kelincahan. Meski begitu, itu masih sangat berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati dan digigit oleh serigala awan hitam, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Ini adalah pertempuran yang sebenarnya spirit, esens, dan spirit sangat terkonsentrasi. Dalam keadaan seperti itu, peningkatan teknik bela diri akan cepat dan solid. Kekuatan teknik bela diri hanya bisa dipahami dalam pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya. Lebih dari separuh seniman bela diri tidak pernah mengalami pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya sepanjang hidup mereka. Bisa. Kekuatan Yang Hu tidak buruk. Dia telah membunuh serigala awan hitam, tapi itu tidak mudah baginya. Seluruh tubuhnya bermandikan keringat. Saat ini, dia kelelahan secara mental dan ingin berbaring dan tidur. Perlahan ingat pertempuran sebelumnya. Jangan lepaskan detail apapun. Kincuan berkata kepada Yang Hu. Bab 64. Bei Yao bermandikan keringat. Dia tidak berhasil membunuh serigala awan hitam bahkan pada akhirnya. Kincuan pada akhirnya harus mengambil tindakan, tetapi itu juga mengasah keterampilan bertarungnya. Pengalaman tempur adalah yang paling berharga. Misalnya, ketika Yang Hu menantang Li Feng di awal, perbedaan terbesar di antara mereka adalah pengalaman bertempur. Yang Hu dan Bei Yao adalah jenius dari keluarga mereka masing-masing dan sangat dilindungi oleh keluarga mereka. Mereka tidak pernah mengalami pertempuran hidup dan mati. Bahkan ketika mereka bertarung melawan monster di masa lalu, mereka tahu bahwa seseorang ada di sana untuk melindungi mereka dan mereka tidak akan berada dalam bahaya. Dengan begitu, mereka akan terjamin dan itu tidak akan dianggap sebagai pertarungan hidup dan mati atau pengalaman hidup dan mati. Setelah beristirahat sejenak, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka mengatur penyergapan dan serangan diam-diam. Saat malam tiba, masing-masing dari mereka telah membunuh 6-7 monster lagi. Namun, mereka membunuh monster Marsial Dao tahap awal, menengah, dan akhir. Di sisi lain, Kincuan telah membunuh binatang iblis yang berada di puncak dan menyempurnakan Grandmaster Marsial Dao. Yang Hu dan Bei Yao mendapatkan banyak hal hari itu. Mereka jelas bisa merasakan kekuatan tempur mereka meningkat dalam garis lurus. Itulah pentingnya pelatihan. Tingkat kekuatan mereka tidak berubah, tetapi kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat, serta keberanian, penilaian, dan refleks mereka. Mereka yang terbiasa bertempur dapat membuat penilaian dan pilihan terbaik dalam waktu singkat ketika menghadapi bahaya. Mereka yang tidak berpengalaman mungkin akan ketakutan, menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda. Juga, koordinasi mereka dalam pertempuran menjadi semakin baik. Koordinasi pertempuran juga merupakan kemampuan yang sangat penting. Jika Anda membentuk tim dan bertarung dengan yang lain, koordinasi adalah faktor terpenting. Satu tambah satu lebih besar dari dua. Baru setelah itu dianggap koordinasi yang baik. Dunia ini tidak terbatas. Ada sekte, keluarga, negara, dinasti, dan kerajaan. Pertempuran seringkali kacau, jadi koordinasi tim sangat penting. Ada banyak elemen untuk koordinasi, seperti formasi. Formasi dapat diatur dengan beberapa hal khusus, seperti formasi perangkap di Lembah Naga Jahat. Formasi ini diperbaiki, dipasang di tempat tertentu dan ditargetkan. Jenis formasi lainnya adalah formasi pertempuran tim. Misalnya, dua orang dapat membentuk formasi pedang yin yang, tiga orang dapat membentuk formasi tiga bakat, formasi empat simbol, formasi lima elemen, formasi tujuh bintang, formasi delapan trigram, formasi burung melonjak, formasi langit terbalik, formasi awan petir. Namun, formasi sangat ajaib. Mereka perlu memahami Dao Surgawi dan menggunakan alam. Kincuan memiliki waktu termudah untuk membunuh monster. Dia berlatih panahan naga kekerasan saat dia membunuh mereka. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk membunuh orang besar, kata Kincuan kepada keduanya. Orang besar. Kincuan bahkan tidak menyebut orang besar ketika dia membunuh Grandmaster Marsial Dao yang sempurna. Seberapa kuat pria besar ini? Ekspresi Yanghu dan Bey Yao berubah. Mungkinkah itu binatang iblis dengan kekuatan Marsial Grandmaster? Meskipun Yanghu memikirkan hal itu, dia masih merasa sulit untuk percaya. Dia memandang Kincuan dengan ketidakpastian. Mungkinkah itu binatang iblis tingkat Marsial Grandmaster? Kincuan mengangguk. Mata Yanghu melebar dan wajahnya berkedut, kamu gila. Itu adalah binatang iblis tingkat Grandmaster Marsial Dao. Kamu akan mati. Yanghu merasa seperti menjadi gila. Dia tahu bahwa Kincuan kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa Kincuan cukup kuat untuk membunuh binatang iblis tingkat Marsial Dao Grandmaster. Kakak Kincuan, bukankah itu terlalu berbahaya? Iblis utara Yao menggigit bibirnya. Dia sangat mempercayai Kincuan. Dia juga merasa bahwa Kincuan bukanlah orang yang gegabuh. Aku sudah memutuskan. Jika kalian merasa itu berbahaya, kamu bisa pergi dulu, kata Kincuan. Sebenarnya, bahkan jika mereka pergi sekarang, Kincuan tidak akan punya pikiran lain. Lagi pula, tidak mungkin dia membiarkan orang lain pergi bersamanya ketika dia tahu itu bunuh diri. Pertama, Kincuan ingin melihat keberanian mereka. Kedua, dia ingin melihat seberapa besar mereka mempercayainya. Aku tidak bisa mati sia-sia. Yang Hu berkata dengan tegas. Kincuan mengangguk. Aku akan pergi bersamamu. Iblis utara Yao menggigit bibirnya dan berkata dengan wajah pucat. Kincuan tertegun. Gadis konyol ini benar-benar bodoh. Orang harus tahu bahwa tidak akan ada satu dari seratus atau bahkan seribu orang yang akan membuat keputusan yang dibuat oleh Demon Yao Utara. Kincuan mungkin telah menunjukkan kekuatan yang kuat, tetapi tidak ada yang akan percaya bahwa dia akan cocok untuk binatang iblis Marsial Dao Grandmaster. Bahkan jika dia bertemu dengan binatang iblis tingkat Marsial Dao Grandmaster, dia akan terbunuh seketika. Gadis bodoh, apakah kamu tidak takut mati? Kincuan bertanya. Aku takut mati, tapi aku yakin kakak Kincuan tidak akan membiarkan kita mati sia-sia. Iblis utara Yao menganggup dengan serius. Yang Hu, yang hendak pergi, mengambil beberapa langkah dan berhenti ketika mendengar kata-kata iblis utara Yao. Dia tiba-tiba memikirkan beberapa poin kunci dalam masalah ini. Kincuan adalah seorang jenius, bahkan lebih dari dia. Selain itu, dia tidak bodoh. Dia terlihat sangat mantap dan tenang. Karena dia berani membunuh binatang iblis tingkat Marsial Dao Grandmaster, apakah dia memiliki sesuatu untuk diandalkan? Aku akan pergi dengan kalian. Yang Hu berbalik dan berjalan kembali. Mengapa? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Hal terpenting dalam sebuah tim adalah kepercayaan. Seperti yang dikatakan Yao Yao, saya yakin Anda tidak akan membawa kami ke kematian kami, kata Yang Hu. Baiklah, karena itu masalahnya, ayo pergi bersama. Setelah melintasi dua gunung, mereka memasuki lembah yang relatif kecil. Begitu mereka masuk, mereka merasa agak dingin dan ada tekanan tak terlihat yang menyebar. Yang Hu dan iblis utara Yao melihat sekeliling dengan gugup. Ekspresi mereka sedikit tidak wajar. Gemuruh. Pada saat ini, tanah di dekatnya bergetar. Kedengarannya seperti binatang iblis besar sedang mendekat. Yang Hu dan iblis utara Yao memikirkan apa yang dikatakan Kincuan sebelumnya. Dia akan membawa mereka untuk membunuh orang besar. Mengaum. Raungan yang menghancurkan bumi bisa terdengar dari jarak puluhan mil. Suara seperti ini membuat orang takut. Kincuan menyipitkan matanya. Orang ini benar-benar galak. Dia jauh lebih kuat dari lelaki tua keluarga Hua. Seorang pria besar muncul di kejauhan. Itu Frost Sabretutet Tiger. Tingginya 7-8 meter dan panjangnya lebih dari 10 meter. Itu seperti gunung kecil dan seluruh tubuhnya berwarna biru es. Itu memancarkan hawa dingin yang menakutkan. Rasa dingin sebelumnya pasti berhubungan dengan Frost Sabretutet Tiger ini. Tubuh besar ini saja sudah cukup untuk membuat orang merasa tidak berdaya dan terintimidasi. Gemuruh. Pohon-pohon tumbang dimanapun Frost Sabretutet Tiger lewat. Ayunan ekornya yang besar dapat mematahkan pohon yang membutuhkan beberapa orang untuk memeluknya. Itu berubah menjadi berantakan dan melayang di sekitarnya. Aura yang lebih dingin menyebar di sekitarnya. Yang Hu dan Iblis Utara Yao merasa mereka akan membeku. Binatang Iblis tingkat Marsial Grandmaster. Kalian berdua tetap di belakang dan mencari tempat untuk bersembunyi, kata Kincuan tanpa menoleh. Yang Hu dan Iblis Utara Yao tahu bahwa mereka tidak dapat membantu, jadi mereka hanya bisa mundur. Pada saat ini, sesosok muncul di samping Kincuan. Kincuan tertegun dan melihat ke belakang. Leng Kingsui Dia memegang pedang es di tangannya dan menatap Frost Sabretutet Tiger di depannya dengan matanya yang indah. Apa yang dia lakukan di sini? Kincuan memandang Leng Kingsui dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat Leng Kingsui dari jarak sedekat itu. Dia benar-benar kecantikan yang dingin. Dia bisa merasakan kedinginan dan kesombongannya berdiri di sampingnya. Kamu tidak cocok untuk itu, kata Kincuan. Ayo bekerja sama, Leng Kingsui kembali menatap Kincuan dan berkata Mengaum. Frost Sabretutet Tiger meraung, menyebabkan bumi berguncang dan dedaunan berjatuhan dari pepohonan di sekitarnya. Itu berlari ke arah mereka selangkah demi selangkah, menyebabkan bumi bergetar. Kincuan menggelengkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mencabut panah dan memberinya teknik kekuatan sembilan naga. Panah itu bersinar dengan cahaya kemasan. Panahan Tyrannosaurus. Mata ilahi emas Kincuan mengunci Frost Sabretutet Tiger dan melepaskannya. Panah itu melesat menuju Frost Sabretutet Tiger dengan aura perkasa. Setelah panah ditembakkan, Kincuan mengeluarkan golden point sword miliknya. Bang! Panah itu meledak. Mengaum. Frost Sabretutet Tiger mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Itu dipenuhi dengan kemarahan dan rasa sakit. Panah itu langsung menghempaskan sepotong besar daging dari dadanya. Frost Sabretutet Tiger memiliki atribut S dan pertahanan tubuhnya sangat kuat. Aura serangannya mengandung kekuatan S dan bisa membekukan target. Bahkan jika itu tidak bisa membekukan target, itu masih akan memperlambat reaksi dan kecepatan target. Suara mendesing. Frost Sabretutet Tiger membuka mulutnya dan mengeluarkan nafas dingin. Kincuan mengulurkan tangan dan mendorong Leng Kingsway pergi. Bab 65. Meskipun Leng Kingsway didorong menjauh dan menghindari energi S, dia masih tersentuh oleh ujungnya. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gudang es. Separuh tubuhnya mati rasa, dan dia baru tersadar setelah beberapa saat. Dia menatap kosong pada pemuda yang mendorongnya pergi. Dia dingin dan sombong, tidak pernah peduli pada orang lain, dan tidak ada yang peduli padanya. Dia selalu menjadi yang terbaik, dan teman-temannya tidak punya hak untuk peduli padanya. Dia selalu sendirian. Meskipun dia didorong oleh Kincuan kali ini, dia memiliki perasaan khusus bahwa dia melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Dia menyaksikan Kincuan disemprot oleh Frosky yang padat, tetapi dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Sosoknya bergerak, dan pedang di tangannya tiba-tiba menyerang. Dia sangat kuat. Leng King Sui memandang Kincuan, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah katak di dasar sumur. Dia tidak pernah kalah dari siapapun. Dia berada di Genius Tower 1, dan dia tidak peduli dengan para jenius di menara lain. Kesenjangan itu terlalu besar. Tapi sekarang dia tahu bahwa jarak antara dia dan pemuda ini terlalu besar. Kincuan tidak tahu apa yang dipikirkan Leng King Sui. Dia sekarang dalam pertempuran sengit dengan Frost Saber Tuted Tiger. Dia mengedarkan kekuatannya secara ekstrim, dan Golden Dot Sword di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan karena terus bertabrakan dengan cakar besar Frost Saber Tuted Tiger. Langkah penyeberangan dunia level 11. Kincuan bisa menggunakan kekuatan tumbukan untuk menjauh dan menyerang lagi. Mengaum. Frost Saber Tuted Tiger terus-menerus memuntahkan energi es, dan tanah di sekitarnya tertutup lapisan es yang tebal. Frost Saber Tuted Tiger masih seekor harimau, dan Kincuan mendapatkan beberapa inspirasi dari pertarungannya dengannya, yang bermanfaat untuk tinju macan tutul harimau miliknya. Tidak semua orang yang mengolah Tiger Leopard Fist bisa melihat apapun. Kincuan mengandalkan mata ilahi emasnya untuk melihat detail halus, dan untuk melihat esensi pertempuran. Kakak laki-laki ketiga Jin Yan dan dua pemuda lainnya menyaksikan pertempuran dari jauh dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Mereka menatap pertempuran tanpa berkedip, takut melewatkan satu detail pun. Bang, bang. Dengan kekuatan besar Kincuan dan Golden Dot Sword, bahkan Frost Saber Tuted Tiger tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, Frost Saber Tuted Tiger adalah level terendah di antara para Grandmaster bela diri. Itu masih sedikit lebih lemah dari Kincuan. Kakak senior ketiga, ini. Kincuan ini benar-benar menakutkan. Orang yang dibawa oleh Master Chu benar-benar luar biasa. Saya pikir hanya Loge yang bisa mengalahkan Kincuan ini, kata kakak ketiga. Kalau begitu, apakah menurutmu Kincuan ini memiliki peluang untuk menjadi murid guru? Kakak senior ketiga, kata kakak senior ketiga. Mungkin. Frost Saber Tuted Tiger runtuh. Tubuhnya yang besar jatuh seperti gunung kecil. Kincuan akan mengambil nyawanya dengan satu serangan, tetapi pada saat ini, Kincuan tiba-tiba menyadari bahwa fisik Leng King Sui sangat cocok dengan Frost Saber Tuted Tiger. Frost Saber Tuted Tiger jatuh. Tubuhnya yang besar jatuh seperti gunung kecil, dan Kincuan akan mengambil nyawanya. Tetapi pada saat ini, Kincuan tiba-tiba menyadari bahwa fisik Leng King Sui sangat cocok dengan Frost Saber Tuted Tiger. Pedangnya berhenti. Dia tahu dari Chaos Furnace bahwa jika kompatibilitasnya tinggi, tingkat keberhasilan penjinakan akan berlipat ganda. Meskipun Kincuan tidak ada hubungannya dengan Leng King Sui, dia tidak keberatan membantu orang lain dengan sedikit usaha. Dia berbalik untuk melihat Leng King Sui. Apakah kamu tertarik menjadikannya hewan peliharaanmu? Leng King Sui masih sedikit bingung. Dia masih memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Kincuan, dia sepertinya mengatakan sesuatu padanya. Kincuan pergi dan menariknya ke depan Frost Saber Tuted Tiger. Dia mengeluarkan jarum emas dan menusuk jarinya. Leng King Sui benar-benar terpana, dia benar-benar memegang tangannya. Kincuan tidak terlalu peduli, dia menempelkan tangannya di dahi Frost Saber Tuted Tiger dan mulai mengukir. Memang, kecepatan mengukir dapat digambarkan sebagai perjalanan ribuan mil dalam sehari. Meskipun cetakan Frost Saber Tuted Tiger sangat rumit, itu tidak dapat menahan kecepatan seperti itu. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, ukiran itu selesai. Penjinakan berhasil. Leng King Sui tertegun lagi. Dia tidak tahu berapa kali dia terkejut hari ini. Dia tidak berterima kasih kepada Kincuan ketika dia kembali sadar. Sebaliknya, dia dengan lembut menyentuh kepala Frost Saber Tuted Tiger. Dia merasakan hubungan antara dia dan Frost Saber Tuted Tiger. Itu seperti sebuah keluarga. Lagi pula, jejak itu dibuat dengan esensi darah, jadi perasaan ini normal. Sahabat seumur hidup yang setia yang tidak akan menghianati satu sama lain. Inilah mengapa binatang buas dan hewan peliharaan yang dijinakkan sangat berharga. Frost Saber Tuted Tiger berdiri. Sekarang binatang jinak Leng King Sui. Itu adalah binatang iblis Marsial Grandmaster tahap awal, dan itu terlihat sangat bagus. Mungkin hanya ada sedikit orang di seluruh prefektur Suiksi yang memiliki tunggangan setingkat ini. Kincuan tidak memiliki niat ini pada awalnya. Dia hanya berpikir bahwa itu sangat cocok untuknya. Ketika Leng King Sui kembali sadar, dia kembali mencari Kincuan, tetapi menemukan bahwa dia sudah lama pergi. Puff Puff! Panah Kincuan membunuh hampir semua binatang iblis di bawah level Marsial Grandmaster dalam sekejap. Itu sama sekali bukan tantangan. Seberapa kuatnya setelah dia menembus ke level Marsial Grandmaster. Sebagian besar waktu diberikan kepada Yang Hu dan Bei Yao untuk melatih keterampilan tempur mereka. Setelah pertempuran antara Kincuan dan Frost Sabertutet Tiger, Yang Hu menjadi lebih menghormati Kincuan. Di sisi lain, Bei Yao tidak banyak berubah. Dia bahkan lebih menempel pada Kincuan. Kadang-kadang, dia bahkan memeluk lengan Kincuan. Secara alami, itu membuat Kincuan merasa seperti dia adalah adik perempuannya yang telah lama hilang. Pertempuran di Evil Dragon Valley berlangsung selama tiga hari. Kakak ketiga keluar untuk mengumumkan poin prestasi. Para jenius di jenius hall semuanya dipenuhi dengan antisipasi. Poin prestasi Leng Kingsway adalah 200. Desahan bisa terdengar dari bawah. Ini adalah poin prestasi yang sangat tinggi. Lagi pula, membunuh binatang iblis tingkat Marsial Grandmaster hanya memberinya selusin poin prestasi. Tai Zhuang 150 Tai Zhuang adalah orang besar dari jenius building number 2. UG 130 Zhao Lin 125 Zheng Lang 125 Kincuan 385 Ketika datang ke Kincuan, semua orang terkejut. Poin prestasinya jauh lebih tinggi daripada poin Leng Kingsway. Poin prestasi dihitung oleh para profesional immortal CloudSec. Pasti tidak akan ada kesalahan. 385 poin prestasi Semua orang menarik napas dingin. Berapa banyak binatang iblis yang harus dibunuh? Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan? Poin prestasi bertahun-tahun berada dalam satu digit. Selanjutnya, para pemuda ini juga akan menjadi jenius di luar. Hanya Leng Kingsway yang percaya bahwa poin prestasi Kincuan tidak dibesar-besarkan. Terlebih lagi, Kincuan belum melakukan yang terbaik. Kalau tidak, poin prestasi akan lebih menakutkan. Yang Hu dan Bei Yao juga membatasi 50 poin prestasi. Kincuan adalah yang pertama dalam poin prestasi dan menjadi pusat perhatian. Namun, Leng Kingsway menjadi pusat perhatian karena dia telah menjinakkan Martial Grandmaster tingkat Frost Saber Tutet Tiger. Setelah persidangan di Lembah Naga Jahat berakhir, semua orang pergi ke pavilion harta karun sekte awan abadi untuk bertukar poin prestasi. Poin prestasi dapat ditukar dengan teknik bela diri, teknik kultivasi, jamu, senjata, del. Kincuan, Yang Hu dan Bei Yao juga pergi. Kincuan pergi untuk melihat-lihat dan tidak berencana menukar apapun. Dia belum memikirkannya. Leng Kingsway dan yang lainnya menukar poin prestasi mereka dengan ginseng darah, ginseng, del. Mereka juga menukar beberapa pil obat yang dapat membantu kultivasi. Leng Kingsway sudah berada di level Martial Grandmaster yang disempurnakan dan hanya selangkah lagi untuk menembus level Martial Grandmaster. Tai Zhuang juga berada di level Martial Grandmaster yang disempurnakan. Keduanya menukar ginseng darah seribu tahun dan pil awan emas matahari merah. Keduanya dapat membantu dalam menerobos dan meningkatkan peluang untuk menerobos. Leng Kingsway dan Tai Zhuang kembali ke gedung jenius untuk berkultivasi setelah bertukar. Seribu tahun ginseng darah sangat mengisi kembali kidan darah, sedangkan pil awan emas matahari merah sangat membantu dalam menembus ke tingkat Martial Grandmaster. Setelah bertukar poin prestasi, kebanyakan dari mereka memilih untuk kembali berkultivasi. Bab 66 Pada hari ketiga, menara jenius Leng Kingsway memancarkan gelombang kuat yang membuat banyak orang merasa tertekan. Dia menerobos. Leng Kingsway menerobos. Grandmaster bela diri. Semua orang terkejut. Dia adalah Grandmaster bela diri. Jika tidak ada yang salah, Leng Kingsway akan menjadi murid langsung pemimpin sekte tersebut. Pada hari keempat dan kelima, banyak orang berhasil menerobos. Kincuan juga bertukar banyak jamu dan pil. Dia juga menerobos dunia kecil. Grandmaster bela diri yang sempurna. Ya Tuhan, Tai Zhuang juga menerobos. Kincuan tertegun. Pria besar ini juga monster. Marsial Grandmaster, tidak heran dia adalah salah satu yang terbaik di Genius Hall. Banyak orang dihentikan di titik ini. Untuk menerobos ke Marsial Grandmaster, seseorang membutuhkan sejumlah keberuntungan dan tekat. Tai Zhuang dan Leng Kingsway berusia sekitar 18 tahun. Meskipun mereka berdua Marsial Grandmaster, kekuatan mereka berbeda. Kelahiran dua Marsial Grandmaster sebagian besar adalah anak muda. Ini adalah tempat berkumpulnya para Genius termuda di Prefektur Suiksi. Jadi tidak mengherankan jika dua Marsial Grandmaster muncul. Kincuan akan berusia 17 tahun. Pada usia 18 tahun, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Kincuan untuk menerobos ke Marsial Grandmaster. Tai Zhuang keluar dengan semangat tinggi. Banyak orang datang untuk memberi selamat padanya. Auranya berubah total. Dia memberikan persona yang tak terlukiskan. Dia selalu ditekan oleh Leng King Sui. Sekarang, dia akhirnya bisa sejajar. Mereka berdua adalah Marsial Grandmaster. Kakak Tai, kamu jenius. Selamat telah menembus Marsial Grandmaster. Zhou Yan memberi selamat padanya dengan senyum bahagia. Kakak Tai berusia 18 tahun. Marsial Grandmaster, dia jenius. Haha, saudara Tai juga menerobos. Dia bisa bersaing dengan Leng King Sui sekarang. Zhou Yan, Li Feng, dan Tai Zhuang memiliki hubungan yang baik. Zhou Yan dan Li Feng juga menerobos. Li Feng sekarang adalah puncak Marsial Grandmaster. Zhou Yan disempurnakan Marsial Grandmaster. Kamu ingin menantang King Sui. Tai Zhuang memandang Zhou Yan. Ya, aku sekarang berada di puncak dunia Marsial Master. Aku akan mengambil kembali menara jeniusku, kata Zhou Yan dengan serius. Tai Zhuang mengangguk. Dia tahu bahwa jika Zhou Yan tidak menginjak-injak King Sui, dia tidak akan bisa bernafas dengan lancar, dan itu akan mempengaruhi kultifasinya. King Chuan, keluar dan terima tantangannya. Zhou Yan berdiri di depan menara jenius King Chuan dan berteriak. Lihat, ada tantangan lain. Ini akan menarik. Zhou Yan menantang King Chuan. Dia mencoba merebut kembali menara jeniusnya. Saya mendengar bahwa Zhou Yan telah menerobos dan sekarang menjadi Master Marsial Dao yang sempurna. Menurut Anda siapa yang akan menang kali ini? Sulit dikatakan. Kekuatan King Chuan tampaknya sangat misterius. King Chuan berjalan keluar dari menara jenius dan menatap Zhou Yan. Dia tidak merasa aneh sama sekali. Akan aneh jika Zhou Yan tidak menantangnya setelah menerobos. Memadamkan. Siluet Zhou Yan berkedip saat dia berlari menuju King Chuan. Dia sangat tirani dan kecepatannya sangat cepat. Teknik gerakannya tampak lebih cepat dari sebelumnya. Zhou Yan memang berbeda setelah menerobos. Kecepatan ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang merasa tidak berdaya. King Chuan memandang Zhou Yan yang berlari ke arahnya. Dia tidak bergerak sama sekali dan hanya mengulurkan tinjunya dan meninju. Satu pukulan. Ledakan. Zhou Yan langsung dikirim terbang saat dia berteriak kesakitan. Pukulan ini sama sekali tidak terlihat luar biasa, tetapi langsung dan mengesankan. Pukulan ini memiliki perasaan Dao besar dalam bentuknya yang paling sederhana. Itu adalah pukulan dengan semangat. Zhou Yan langsung dijatuhkan dalam satu gerakan. Sangat kuat. Apa kekuatan King Chuan ini? Zhou Yan adalah master martial Dao yang sempurna, namun King Chuan mengalahkannya dalam satu gerakan. Kekuatan macam apa itu? Beberapa orang dilahirkan untuk bertarung. Mereka dapat langsung membunuh seseorang dengan kekuatan yang sama dengan mereka. King Chuan adalah master martial Dao yang sempurna. Tidak aneh baginya untuk mengalahkan Zhou Yan dalam satu gerakan, kata Uge dengan tenang. King Chuan mengangkat kepalanya dan kebetulan bertemu dengan mata Tai Zhuang. King Chuan bisa merasakan permusuhan, cibiran, dan penghinaan di mata Tai Zhuang. Tai Zhuang menyukai Iblis Utara Yao, tetapi Iblis Utara Yao mengikuti King Chuan. Ini menyebabkan Tai Zhuang sangat cemburu pada King Chuan. Kadang-kadang, hal-hal seperti ini, bencana yang tidak pantas. Tidak ada apa-apa antara King Chuan dan Dimen Yao Utara, tapi Tai Zhuang sangat iri padanya. King Chuan, kan, kamu sangat mengesankan hari ini. Mengapa kita tidak bertanding? Mata Tai Zhuang dingin. Pria besar ini sama sekali tidak terlihat imut di mata King Chuan. Kalau begitu mari kita bertanding. Kalau begitu mari kita bertanding. Pemimpin sekte akan keluar dari pengasingan. Jika saya memiliki peringkat yang bagus, saya mungkin bisa menjadi murid pribadi pemimpin sekte. Bagus. King Chuan hanya mengatakan satu kata dan maju dua langkah. Sekitarnya menjadi lebih hidup. King Chuan versus Tai Zhuang, berita ini cukup untuk membuat Leng King Sui keluar, tapi dia hanya menonton dari jauh. Tai Zhuang menjadi Martial Grandmaster, dia cukup percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat King Chuan, dia hanyalah seorang Martial Grandmaster. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara Martial Grandmaster dan Martial Grandmaster. Saya sekarang seorang Martial Grandmaster, dan Anda adalah Martial Grandmaster. Anda dapat melakukan langkah pertama. Saya khawatir jika saya melakukan langkah pertama, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Kata Tai Zhuang dengan sikap tinggi dan perkasa. Begitu banyak omong kosong, King Chuan menjawab, Bagus, bagus, bagus. Nak, kamu punya nyali. Semoga kamu masih bisa seperti ini nanti. Tai Zhuang berkata, baik, tiga kali berturut-turut. Dia mengatupkan giginya dan langsung bergegas ke depan. Segera, lapisan Ki Kuning muncul di tubuhnya. Setelah menembus Martial Grandmaster, suan kitubuh Tai Zhuang telah meningkat pesat. Semua kemampuannya telah meningkat pesat. Tai Zhuang masih seorang kultifator tubuh. Dia merasa bisa langsung menghancurkan kincuan. Ki Kuning menyapu seperti badai, membentuk dinding bumi yang tebal. Kekuatan semacam ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Seorang Martial Grandmaster memang luar biasa. Ledakan tembok bumi. Tai Zhuang melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Kekuatan Martial Grandmaster meletus hebat. Tembok bumi yang tebal dengan cepat bergegas menuju kincuan. Aura kekerasan sepertinya ingin menghancurkan kincuan. Pedang titik. Pedang emas titik kincuan langsung menyerang dengan lingkaran cahaya emas. Halo emas itu seperti meteor di langit malam, mempesona dan gemilang. Bang, ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menyebabkan ledakan besar. Debu dan batu dan dunia berantakan. Aura yang mengesankan itu menyebabkan banyak orang tanpa sadar mundur. Pedang titik. Kincuan segera berdiri. Di tengah debu dan bebatuan yang memenuhi langit, Golden Divine Eye dapat melihat semuanya dengan jelas. Puff, puff, puff. Pedang titik kincuan telah mencapai ranah makna sejati dan bahkan menyentuh ambang makna mendalam. Dengan bantuan furnace fire, setiap serangan secepat kilat dan sefleksibel ular dikombinasikan sempurna dengan teknik gerakan. Suara tajam menembus udara menghasilkan dentuman sonic yang padat di udara. Tubuh Tai Zhuang dikelilingi oleh lingkaran ki kuning, seperti baju besi tebal. Tangannya juga dikelilingi oleh pusaran ki kuning. Setiap serangan sangat berat, dan serangan telapak tangan akan memecahkan batu besar. Sungguh fisik yang kuat, Kincuan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tai Zhuang ini sangat kuat, tapi sayangnya, dia bertemu denganku. Selain menekan doktrin jahat dan tidak ortodoks, Awe Inspiring Riteusnes juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan segalanya. Meskipun Kincuan belum mencapai tingkat yang tak terkalahkan, itu masih bisa digunakan melawan Martial Grandmaster yang baru saja menerobos. Kincuan menyerang dengan pedangnya lagi. Setelah menyatu dengan Golden Divine Eye, serangan pedang ini membuat Kincuan merasa bahwa seluruh orangnya tampak berbeda. Serangan pedang ini sangat mudah dan lembut, tetapi aliran pedang membawa aura yang benar-benar tak terkalahkan. Niat pedang atau paranormal engah Serangan pedang ini secara langsung mematahkan armor, elemen tanah Tai Zhuang, menyebabkan, armor miliknya hancur dan menghilang. Pedang Kincuan berhenti di lehernya. Wajah Tai Zhuang dipenuhi keringat. Jika ini adalah pertempuran nyata, dia akan mati. Aku tersesat. Saya menerobos ke Martial Grandmaster, tapi saya benar-benar kalah. Kincuan mencabut pedangnya dan mengingat serangan pedang barusan. Ini adalah serangan pedang, tapi berbeda dari serangan pedang biasa. Serangan pedang ini memungkinkannya memasuki alam magis. Sentuhan akhir naga. Serangan pedang ini seperti sentuhan akhir naga, luar biasa-luar biasa. Ini adalah semacam niat pedang miliknya. Dikombinasikan dengan Golden Divine Eye dan kebajikan yang menakjubkan, itu disebut sentuhan akhir naga. Seluruh tubuh Tai Zhuang terlempar oleh serangan pedang Kincuan. Pedang Kincuan tidak memiliki ujung yang tajam. Itu adalah pedang yang berat, dan kekuatan serangan pedang ini terkontrol dengan baik. Tai Zhuang terluka, tapi tidak terlalu serius. Namun, cedera fisik ini jauh lebih serius daripada pukulan mental. Aku tidak bisa kalah, bagaimana aku bisa kalah? Tai Zhuang linglung, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang penting. Bab 67 Saat Tai Zhuang hampir menjadi gila, kakak ketiga ola jenius muncul. Semuanya dengarkan, pemimpin sekte telah kembali dan akan tiba di sekte awan abadi besok. Berita ini menyebabkan kegemparan di sekitarnya. Semuanya bersemangat dan ingin sekali dipilih oleh pemimpin sekte. Dengan begitu, mereka akan dapat mencapai puncak dalam satu langkah. Di prefektur Suiksi, pemimpin sekte-sekte awan abadi mewakili puncak seniman bela diri di prefektur Suiksi. Dia adalah seorang legenda, sosok legendaris di prefektur Suiksi. Kali ini, Grandmaster akan merekrut murid, atau dengan kata lain, murid langsung. Mungkin akan ada satu, dua, atau bahkan lebih. Selain itu, pemimpin sekte tidak hanya melihat kultivasi tetapi juga bakat, bakat, dan pemahaman. Saat berita menyebar, persaingan di Genius Hall menjadi semakin ketat. Hari ini adalah hari terakhir dan semua orang ingin memasuki Menara Genius. Bagaimanapun, itu akan lebih mencolok. Dengan demikian, para Genius Menara Genius terus-menerus ditantang. Tak hanya itu, peringkat Genius Towers juga mulai ditantang. Kincuan mengalahkan Tai Zhuang dan menduduki Menara Genius No. 2. Mata Tai Zhuang menoleh dan dia berteriak ke arah Menara Genius No. 1, Leng King Sui, Aku ingin menantangmu. Ini bukan pertama kalinya dia menantang Leng King Sui. Kembali ketika dia bukan seorang Martial Grandmaster, Tai Zhuang telah menantang Leng King Sui dan selalu kalah. Sekarang dia telah menembus Martial Grandmaster, Tai Zhuang tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang tetapi dia masih ingin mencoba. Leng King Sui berjalan keluar, ekspresinya sedingin saat dia memegang pedang panjang dan menatap Tai Zhuang. Ah! Tai Zhuang tidak berdiri pada upacara dan melepaskan Suan Ki-nya. Lapisan baju besi kuning muncul di tubuhnya saat dia menyerbu ke arah Leng King Sui selangkah demi selangkah. Dong Dong Dong. Tanah mengeluarkan suara berat. Desis. Pedang panjang Leng King Sui memuntahkan udara dingin sepanjang tiga kaki. Hanya dengan melihatnya akan menyebabkan hati seseorang bergetar. Sosoknya dengan anggun menyapu dan menusuk ke arah Tai Zhuang. Dengan baik. Dengan tusukan, sosok Leng King Sui berputar dan menusuk lagi. Dengan baik. Desir-desir. Dua tusukan lagi dan kecepatan Tai Zhuang melambat secara signifikan. Ledakan. Pedang panjang Leng King Sui meledak seperti ular es, menabrak Tai Zhuang dengan keras. Arus dingin menyebar, pasir dan batu berterbangan kemana-mana, aura berat menyebar, dan dedaunan berguguran satu demi satu. Mata Tai Zhuang memerah saat dia meraung dan meninju dengan kedua tinjunya. Bang. Baju besi, Tai Zhuang meledak sekali lagi, dan pedang panjang Leng King Sui muncul di depan Tai Zhuang. Memadamkan. Leng King Sui menyarungkan pedangnya dan kembali ke Genius Tower One. Sambil menggertakkan giginya, Tai Zhuang menggelengkan kepalanya. Dia langsung menantang Ugoo dari pavilion Genius No. 3. Kali ini, dia menang dengan mudah dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Begitu saja, Qin Chuan pindah ke menara Genius No. 2, mendorong peringkatnya mundur satu. Dengan cara ini, tiga menara teratas distabilkan. Tidak ada orang lain yang menantang mereka, tetapi semua orang menantikan Qin Chuan menantang Leng King Sui. Namun, Qin Chuan tidak memiliki pemikiran seperti itu. Itu bukan karena dia memiliki perasaan lembut untuk jenis kelamin yang lebih adil, juga bukan karena dia memiliki desain pada Leng King Sui. Rumah bordil kedua sudah lebih dari cukup. Bahkan rumah bordil pertama mungkin tidak bisa menjadikannya murid langsung Master Sekte. Dia hanya Grandmaster bela diri yang sempurna sekarang. Sudah sangat mempesona bisa mengalahkan Martial Grandmaster. Mungkin kali ini, Master Sekte mungkin benar-benar menyukainya. Persaingan masih berlangsung. Yang Hu juga melakukan beberapa gerakan dan berhasil menduduki Genius Tower No. 9. Sayangnya, dia dipukuli bahkan sebelum pantatnya bisa menghangat. Bei Yao Yao masih terlalu muda. Di aula tengah Sekte Awan Abadi, Chusi dan King Su ada di sini. Selain dia, ada juga seorang pemuda berjubah emas. Meskipun dia belum tua, dia sangat mengesankan dan memiliki aura bangsawan yang tak terlukiskan. Selain mereka berdua, ada juga seorang wanita dengan rok lipit polos. Wajahnya dewasa dan bermartabat, tanpa satu kerutan pun. Matanya yang seperti batu giok membawa jejak kelembapan, tetapi juga membawa sedikit kebijaksanaan, cerah dan gemilang. Usia wanita itu tidak bisa ditentukan. Dia tidak terlihat lebih tua dari Chusi dan King Su, tetapi dia memberikan perasaan bahwa wanita ini benar-benar dewasa, membuat orang merasa seperti anak-anak di depannya. Dia memiliki sosok yang sangat indah dan sangat tinggi. Bagian yang paling menarik perhatian adalah payudaranya yang menggerahkan dan bokongnya yang montok. Pinggangnya yang ramping adalah bagian yang paling menarik perhatian. Dia memiliki sepasang kaki yang panjang dan ramping. Tubuh bagian atasnya menggerahkan, dan gaunnya yang longgar memberinya daya pikat yang fatal. Ada sedikit nafsu di wajahnya, tapi matanya seperti langit berbintang dan bulan yang cerah. Ada semacam perasaan yang menggetarkan jiwa di dalamnya, membuat orang muda tersesat di dalamnya. Senyum tipisnya sangat mempesona. Senyum itu seperti riak di air, menyebar dalam sekejap. Dia benar-benar wanita yang sangat cantik. Dia setara dengan Cu Si King Su. Cu Si King Su memiliki aura peri, sedangkan wanita ini mulia dan mempesona. Kecantikannya tiada taraf, dan dia juga membuat orang merasa seolah-olah mereka tidak bisa mengendalikannya. Dia agung, seperti bulan perak cerah di langit. Tepat pada saat ini, seseorang masuk. Itu adalah kakak ketiga Jin Yan. Pria muda itu masuk dan membungkuk pada wanita ini. Salam, Master Sekte. Wanita yang sangat cantik ini sebenarnya adalah Master Sekte dari Sekte Awan Abadi. Baiklah, ceritakan tentang para jenius spesial di jenius hall kali ini, kata wanita itu dengan lembut. Suaranya magnetis dan malas, dengan pesona yang tak terlukiskan. Itu adalah jenis ekstasi yang berbeda, tetapi itu tidak membuat orang merasa bahwa dia menggoda. Sama seperti suara seperti pericu Si dan King Su, itu juga memiliki perasaan menusuk tulang. Itu sangat indah dan menyenangkan untuk didengarkan. Guru, kali ini benar-benar ada beberapa orang jenius. Mereka seharusnya tidak mengecewakanmu. Oh, ceritakan padaku tentang mereka. Menara jenius nomor satu dan nomor tiga sama-sama berhasil menembus Marsial Grandmaster pada usia 18 tahun, kata Jin Yan dengan hormat. Oh, nomor satu dan nomor tiga dari jenius tower sama-sama mencapai Marsial Grandmaster. Itu artinya nomor dua tidak. Mata wanita itu berbinar. Iya, dia adalah murid orang paling mistis yang pernah ada. Dia baru saja menembus tahap kesempurnaan Grandmaster bela diri, tetapi dia dapat dengan mudah mengalahkan nomor tiga, Lo Utaizuang. Banyak orang bisa menantang mereka yang levelnya lebih tinggi. Berapa umurnya? Siapa namanya? Namanya Kinchuan. Dia 16 tahun ini. Oh, 16 tahun. Tahap kesempurnaan Marsial Grandmaster. Dia bisa mengalahkan Marsial Grandmaster. Lumayan, ada lagi. Juga, ketika dia bertarung di Evil Dragon Valley, dia mengalahkan Frost Sabertutet Tiger dengan kekuatan Marsial Grandmaster puncak. Oh, menarik. Tidak hanya itu, setelah melukai para Frost Sabertutet Tiger, dia membantu Leng Kingswe menjinakkan binatang iblis ini dengan kekuatan Marsial Grandmaster. Jin Yan menghela nafas lega. Mata wanita itu berbinar, Cusi dan Kingsu, yang berada di sampingnya, juga tertegun. Menarik. Aku ingin segera bertemu dengannya. Baiklah, suruh orang-orang dari sembilan menara jenius datang ke sini. Oh benar, siapa yang membawa Kinchuan ini ke Sekte Awan Abadi? Itu aku, kata Cusi dan Kingsu. Wanita itu tercengang dan menatap Cusi dan Kingsu dengan rasa ingin tahu. Kakak yang baik, ini adalah pertama kalinya kamu membawa seseorang ke Sekte Awan Abadi. Kamu bahkan tidak membawa keponakanmu. Mungkinkah dia? Itu tidak benar. Dia baru berusia enam belas tahun. Ekspresi Cusi dan Kingsu sedikit tidak wajar. Dia memelototi wanita itu tanpa berkata-kata. Baiklah, berhentilah menebak. Dia teman baik keponakanku. Dia memanggilku Tante. Pemuda berjubah emas sepertinya tidak terkejut. Dia sangat tenang, tapi dia juga sedikit penasaran dengan Kincuan ini. Saat ini, kompetisi di Genius Hall hampir berubah menjadi satu hari. Menara Genius Nomor 9 dan Nomor 8 terus berubah. Selama seseorang masuk, mereka akan dikalahkan dalam sekejap mata. Berhenti, Master Sekte telah memerintahkan orang-orang di Menara Genius untuk mengikutiku ke Aula Surga Tengah. Jin Yan muncul di Genius Hall dan berkata, Beberapa orang senang, sementara yang lain khawatir. Tidak heran mereka semua mencoba memasuki Menara Genius. Itu karena Master Sekte masih memprioritaskan murid dari Menara Genius. Namun, usia rata-rata orang di Menara Genius sedikit lebih tua. Setiap pergerakan Istana Genius diamati oleh beberapa orang. Kejeniusan seperti apa yang akan ditemukan? Selain itu, jika benar-benar ada seorang Genius yang tiada taranya, pasti akan ada kursi di Menara Genius, bahkan jika ada perbedaan usia dua atau tiga tahun. Kincuan dan yang lainnya mengikuti Jin Yan Kao la Surga Tengah. Guru, mereka ada di sini. Masuk. Suara yang elegan dan menyenangkan terdengar. Itu memiliki semacam perasaan yang samar-samar terlihat, menusuk langsung ke jantung dan limpa seseorang. Suara wanita. Kincuan tertegun. Master Sekte adalah seorang wanita. Penguasa prefektur Suiksi, Master Sekte adalah seorang wanita. Bukan karena Kincuan memandang rendah wanita, tapi dia sangat terkejut. Kesembilan mata orang itu dipenuhi dengan kegembiraan, kegugupan, kegelisahan, dan rasa hormat. Setiap langkah yang mereka ambil diambil dengan hati-hati, seolah-olah mereka takut jatuh dan bangun dari mimpi. Segera, Kincuan melihat mereka. Dia pertama kali melihat Suiksi dan Kingsu, orang yang seperti peri. Orang lainnya adalah seorang pemuda berjubah emas. Kincuan terkejut. Dia pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Dia pergi ke Genius Hall bersama Jin Yan. Bab 68. Guru, mereka semua ada di sini. N. Wanita itu menganggup dan menatap mereka sembilan. Dia pertama kali melihat Leng King Sui. Dia adalah seorang wanita dan peringkat nomor satu di Menara Genius. Dia juga seorang wanita. Gadis ini dingin, keras kepala, sombong, dan pintar. Untuk bisa menjadi nomor satu, bakat dan kerja kerasnya sangat diperlukan. Mata wanita itu seterang matahari, bulan, dan bintang. Kincuan hanya ingin menggunakan mata dewa emasnya untuk memblokir tetapi dia mengendalikan dirinya sendiri. Pada saat itu, seolah-olah tidak ada rahasia sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, wanita itu sudah melihat sembilan dari mereka. Matanya tenang saat dia menatap Leng King Sui. Lebih kuat dari sebelumnya, tapi masih kurang sedikit. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Nada wanita itu biasa saja dan ekspresinya tenang. Tidak ada kekecewaan atau kejutan. Kincuan, di sisi lain, tidak merasa banyak. Dia tahu bakat bawaannya sendiri. Jika dia tidak memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan mata dewa emas, dia tidak akan dianggap apa-apa. Tetapi para jenius lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Kata-kata pemimpin sekte itu jelas. Orang-orang ini tidak cukup baik. Jin Yan juga sedikit terkejut karena kumpulan jenius ini jelas tidak buruk. Meskipun mereka mungkin tidak sebagus loge atau pemuda berjubah emas, dia merasa mereka sudah sangat luar biasa. Terutama Kincuan, dia benar-benar bisa bertarung di atas tingkat kultifasinya. Dia juga seorang jenius. Guru, mengapa kita tidak mencoba? Memang ada beberapa yang luar biasa di antara mereka. Jin Yan berkata dengan hati-hati. Dia bahkan melirik Kincuan. Di matanya, Kincuan benar-benar jenius. Dari Kincuan mengalahkan Frost Sabertutet Tiger hingga mengalahkan Tai Zhuang dengan begitu mudah, dia merasa bahwa Kincuan bahkan lebih luar biasa daripada Leng King Sui. Pemimpin sekte, ada dua jenius grandmaster dalam kumpulan ini. Apakah kamu ingin mencoba? Kata Chu Si King Suu. Chu Si King Suu menonjol dan tersenyum. Meskipun Chu Si King Suu mengatakannya, dia tahu bahwa pemimpin sekte memiliki sepasang mata dan tidak akan membuat kesalahan. Karena dia mengatakan bahwa orang-orang ini sedikit kurang berbakat, itu tidak salah. Chu Si King Suu hanya merasa bahwa Kincuan sedikit istimewa. Di dalam Central Heaven Hall, para jenius semuanya sangat gugup. Bahkan Golden Blaze sedikit gugup. Lagi pula, kumpulan jenius ini dipimpin oleh Jin Yan. Kincuan tidak berani menggunakan murid dewa emasnya untuk melihat wanita ini. Kekuatannya tak terduga. Dia adalah penguasa prefektur Suiksi dan ketua sekte dari sekte awan abadi. Tak satu pun dari jenius menara jenius menarik perhatiannya. Ini membuat Kincuan sangat terkejut. Tahap ke-10 dari Jalan Beladiri, Grandmaster Beladiri, adalah tahap di mana seorang seniman Beladiri membangun fondasinya. Itu hanya dapat dianggap sebagai awal dari seorang seniman Beladiri. Pada tahap ini, kekuatan kultifasi bukanlah yang paling penting. Bahkan menghancurkan sampai Marsial Grandmaster tidak ada artinya. Jika seseorang tidak memiliki bakat dan temperamen super, mereka akan segera mandek. Pencapaian kekuatan saat ini tidak layak disebut. Suara wanita itu samar-samar terlihat, dan ada melodi ajaib di dalamnya. Enak didengar, seperti suara bahasa Sanskerta, dan membuat orang merasa senang setelah mendengarkannya. Ada yang mengerti, tapi ada juga yang tidak. Bagaimanapun, mereka merasa bahwa kekuatan adalah segalanya. Selama kekuatan seseorang meningkat dengan cepat, itu berarti bakatnya bagus. Menurutnya, tahap ke-10 dari Jalan Beladiri, Grandmaster Beladiri, dan bahkan Grandmaster Beladiri hanyalah pemula. Pada tahap ini, tidak peduli seberapa tinggi kekuatan seseorang, jika mereka tidak dapat menerobos di masa depan, mereka masih dianggap sebagai seniman Beladiri tingkat rendah. Kincuan memiliki dua kehidupan pengalaman, jadi dia mengerti sedikit. Namun prestasinya di kehidupan sebelumnya terbatas, sehingga ilmunya juga terbatas. Master Sekte, ada sesuatu yang Junior tidak mengerti. Jika kekuatan bukan referensi, lalu apa? Leng Kingsway bertanya dengan bingung. Bakat, bakat, hanya bakat dan bakat yang baik yang akan memiliki masa depan yang baik. Bakat dan bakat membatasi masa depan seseorang, seperti garis keturunan binatang iblis. Binatang iblis tingkat rendah tidak akan pernah bisa menjadi binatang suci, binatang abadi, atau binatang suci. Itu sama untuk manusia, hanya bakat, bakat, pemahaman, dan temperamen yang membuat kekuatan miliaran seniman bela diri berbeda. Tidak ada yang pertama dalam sastra, dan tidak ada yang kedua dalam seni bela diri. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia melanjutkan, tentu saja, mereka yang memiliki bakat dan bakat yang baik pasti akan memiliki kultivasi yang lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama. Ini juga alasan mengapa Anda dapat berdiri di sini. Namun, Anda harus siap secara mental, bakat dan talentamu masih belum cukup. Baiklah, sekarang kamu di sini, kamu mungkin tidak akan puas jika kamu tidak mengujinya. Kelompok itu mengikuti ketua sekte Kaola Batu di samping. Di tengahnya, ada platform batu dengan pilar di atasnya. Dari bawah ke atas, ada 10 bintang. Mereka adalah bintang seperti kristal, sangat cantik. Ketika Kincuan dan yang lainnya melihat ini, mereka terkejut. Ini bisa digunakan untuk mengukur bakat. Ini adalah kristal ajaib. Ini dapat digunakan untuk mengukur bakat, bakat, struktur tulang, dan pemahaman seorang seniman bela diri. Ini dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar potensi yang Anda miliki di masa depan dan seberapa jauh Anda bisa melangkah. Apakah ini akurat? Seseorang bertanya dengan lembut. Akurat. Pada dasarnya, tidak akan ada kesalahan. Kemungkinan terjadinya kesalahan kurang dari 1 banding 1000. Master Sekte berkata dengan lembut. Dunia ini sangat besar dan penuh keajaiban. Bahkan bisa mengukur bakat, bakat, struktur tulang, dan pemahaman. Kincuan terkejut. Kingsway, kamu pergi dulu. Master Sekte tersenyum dan berkata. Tubuh Leng Kingsway bergidik. Dipanggil oleh Master Sekte, dia merasa sedikit dimanjakan. Bahkan jika dia memiliki kepribadian yang dingin, dia masih menganggupkan kepalanya dan berjalan. Tutup matamu dan sentuh dengan tanganmu. Sirkulasikan ki mendalammu dan fokuskan semua energimu pada kristal ini. Ya. Leng Kingsway menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia kemudian perlahan meletakkan tangannya di atas kristal. Memadamkan. Kristal menyala. Satu bintang, dua bintang. Ada total sepuluh bintang di pilar. Enam bintang. Di bintang ketujuh, hanya setengahnya yang menyala. Enam setengah bintang. Bakatmu tidak buruk. Sayangnya, itu masih sedikit dari harapanku. Master Sekte menggelengkan kepalanya. Ekspresi Leng Kingsway menjadi gelap. Dia adalah yang terkuat di Genius Hall dan bakatnya sudah sangat rendah, apalagi yang lain. Tiba-tiba, yang lain merasa semakin tidak yakin. Kincuan, datang dan coba. Kata Master Sekte. Kincuan tertegun. Wanita ini sebenarnya tahu namanya. Dia berjalan dengan tergesa-gesa. Dia menutup matanya dan menyentuh kristal itu. Kemudian, pilar menyala dan begitu pula bintang-bintang. Satu bintang, dua bintang. Bintang tiga. Ketika mencapai bintang keempat, ia berhenti. Berengsek. Kincuan mengutup dalam hatinya. Bakat bintang enam setengah Leng Kingsway bahkan tidak bisa masuk ke mata Master Sekte. Bakat bintang tiga setengahnya. Itu berhenti. Bukan hanya Kincuan yang terkejut. Semua orang terkejut. Kincuan mengalahkan Tai Zhuang ketika dia berada di lingkaran besar alam Grandmaster Martial Dao. Mustahil baginya untuk menjadi berbakat. Sebenarnya, Kincuan mengerti bahwa bakatnya biasa saja. Masuk akal baginya untuk menjadi bintang tiga setengah. Dia dapat memperoleh prestasinya saat ini terutama karena tubuh tiran yang luar biasa dan mata ilahi emas. Cu Si, King Zhu, dan Master Sekte juga sangat terkejut. Master Sekte telah melakukan kesalahan. Sebelumnya, dia merasa bahwa bakat Kincuan tidak boleh lebih rendah dari bakat Leng Kingsway. Dia bahkan mungkin mencapai seven star. Kincuan melepaskan tangannya. Dia tidak terlalu putus asa. Dia tidak mengandalkan bakatnya untuk mencari nafkah. N, tubuh tiran yang luar biasa bisa menggandakan segalanya. Kalau begitu, dia juga memiliki bakat bintang tujuh. Selain itu, fisiknya dapat meningkatkan teknik kultivasi dan keterampilan bela diri. Bahkan talenta bintang delapan atau sembilan tidak akan lebih kuat darinya. Dia tidak tahu apakah bakat bisa ditebus dengan cara ini. Namun, dia tahu bahwa dengan tubuh tiran yang luar biasa dan mata ilahi emas, dia pasti bukan milik siapapun. Bab 69. Tai Zhuang melangkah maju. Lima setengah bintang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku hanya menjadi bintang lima setengah? Pemimpin sekte menggelengkan kepalanya. Bakat berikut bahkan lebih buruk. Pemimpin sekte menjadi semakin kecewa dan ekspresinya menjadi semakin dingin. Ini membuat Jin Yan semakin panik. Pemimpin sekte sebenarnya memiliki harapan tinggi untuk kincuan. Dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat menemukan banyak yang dia puas, hanya satu yang cukup. Namun, bakat kincuan mengecewakan. Setelah ujian, tempat itu menjadi sunyi dan suasana sedikit tegang. Jin Yan menguatkan dirinya dan membungkuk. Guru, bagaimana menurutmu? Mereka jauh dari menjadi muridku. Pemimpin sekte itu menghela nafas, nadanya dipenuhi kekecewaan dan kelelahan. Sampai saat ini, hanya ada satu orang yang membuatnya puas, Loge, pemuda berjubah emas di sampingnya. Aku hanya punya satu murid sejati, Loge. Tahukah kamu berapa bintang dia? Pemimpin sekte memandang para jenius dan bertanya. Mereka semua memandang pemimpin sekte dengan rasa ingin tahu berapa banyak bintang yang bisa membuatnya puas. Delapan setengah bintang. Tiga kata ini menyerang semua orang seperti pukulan berat. Delapan setengah bintang, seberapa menantang surga untuk mencapai level itu. Seberapa jauh dia bisa tumbuh di masa depan. Menurut aturan lama, tiga bisa menjadi muridku, tetapi mereka tidak akan menjadi murid langsungku. Kata pemimpin sekte itu. Mata semua orang berbinar setelah mendengar ini. Meskipun dia tidak akan menjadi murid pribadi, dan dengan demikian tidak akan menjadi hubungan guru-murid sejati, dia masih bisa memanggilnya guru, seperti yang dilakukan Goldblaze. Dia akan bisa belajar sedikit darinya, dan mereka akan mendapat manfaat besar. Hanya menjadi seorang murid akan membuat seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya cemburu. Tidak ada yang tahu seberapa kuat wanita ini. Dia mewakili beberapa orang teratas di dinasti Fengyang, penguasa kabupaten Suiksi, sebuah legenda, legenda seni bela diri. Untuk bisa menjadi muridnya, meski hanya sebuah gelar, adalah sebuah kehormatan besar. Guru, tiga yang mana yang akan kamu pilih? Jin Yan bertanya. Wanita itu memandang Leng King Sui dan Tai Zhuang, keduanya adalah yang paling berbakat dari mereka, sedangkan yang lainnya. Wanita itu berpikir keras. Leng King Sui dan Tai Zhuang terkejut. Keduanya diputuskan, tapi yang terakhir membuat pemimpin sekte khawatir. Guru, bagaimana dengan Kincuan? Dia baru 16 tahun, tapi dia mengalahkan Grandmaster Seni Bella Diri berusia 18 tahun. Tidakkah menurutmu itu sedikit tidak biasa? Golden Blaze memiliki harapan tinggi untuk Kincuan. Kincuan merasakan sedikit rasa terima kasih terhadap Golden Blaze. Tidak peduli apa, dia bersedia berteman dengannya dan membantunya di masa depan. Master Sekte ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, karena kamu sangat mengaguminya, maka hitung dia. Terima kasih guru, kamu pasti tidak akan menyesal membawanya masuk. Golden Blaze berkata dengan gembira. Apa maksudmu? Grandmaster sepertinya juga penasaran. Dia tidak tahu mengapa Golden Blaze menjunjung tinggi Kincuan. Golden Blaze tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, inilah yang dia rasakan. Kadang-kadang, dia memikirkan kembali pertempuran Kincuan, perasaan melawan Frost Sabertut Tiger, perasaan melawan Tai Zhuang. Lupakan, karena kamu sudah menerimanya, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Melihat Golden Blaze tidak bisa berkata apa-apa lagi, Grandmaster memutuskan untuk tidak membiarkannya melanjutkan. Leng Kingsui, Tai Zhuang, Kincuan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid Master Sekte. Jin Yan mengumumkan. Mereka bertiga membungkuk kepada Grandmaster. Oke, itu hanya nama, bukan murid resmi. Tidak perlu seformal itu. Grandmaster tersenyum. Dia melirik mereka bertiga dan akhirnya melihat pemuda pendiam di sampingnya. Tatapannya sedikit berubah. Kincuan jelas bisa merasakan harapan dan antisipasi di matanya. Wanita ini adalah wanita dengan cerita. Dia memiliki sesuatu yang tidak diketahui orang luar. Dia mungkin memiliki keinginan yang tidak dapat dia penuhi. Itulah sebabnya dia mencari seorang murid jenius dengan harapan muridnya dapat memenuhi keinginannya. Kincuan tahu bahwa murid mereka ini persis seperti yang dia katakan. Itu hanya sebuah nama. Orang yang benar-benar bisa mewarisi warisannya adalah Loge. Hanya sebuah nama, dia mungkin tidak akan pernah mengajarimu apapun. Jika dia dalam suasana hati yang baik, dia mungkin mengajarimu satu atau dua hal. Yang lainnya kembali ke jenius hall dengan kecewa. Kincuan dan dua lainnya tetap tinggal. Golden Blaze sama dengan Kincuan dan dua lainnya. Mereka adalah guru dan murid dalam nama. Golden Blaze, Loge, Leng Kingswe, Tai Zhuang, dan Kincuan. Kalian dianggap sebagai muridku. Hari ini, mari kita duduk dan mengobrol. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Grandmaster tersenyum dan mengundang semua orang untuk duduk. Guru, bisakah bakat bawaan seseorang ditingkatkan nanti? Leng Kingswe adalah orang pertama yang bertanya. Ada triliunan orang di dunia ini. Jumlah mereka tak terhitung. Namun, bakat bawaan setiap orang ditentukan saat mereka dilahirkan. Lebih dari 99% dari mereka adalah orang biasa. Adapun apakah bakat bawaan dapat ditingkatkan di kemudian hari, itu dapat ditingkatkan, tetapi peningkatannya terbatas. Dari yang saya tahu, peningkatan tertinggi harus satu bintang. Selain itu, menghabiskan beberapa jenis harta yang tak ternilai harganya. Pada titik ini, lanjutnya, harta yang dapat meningkatkan bakat bawaan sudah sangat langka. Mengkonsumsi beberapa jenis harta bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sekte biasa. Kata-kata Grandmaster sangat jelas bagi semua orang. Tidak realistis memikirkan mengandalkan ramuan untuk meningkatkan bakat bawaan seseorang. Pencapaian kincuan dalam alkimia tidaklah buruk. Dia juga tahu bahwa sangat sulit untuk meningkatkan bakat bawaan seseorang. Beberapa ramuan dikatakan meningkatkan bakat bawaan seseorang, seperti bunga langit dan bumi, tetapi peningkatan itu benar-benar tidak layak disebut. Saat mereka keluar, Leng Kingsway, Kincuan, Tai Zhuang, dan Golden Blaze keluar bersama. Terima kasih, kakak ketiga. Kincuan berterima kasih kepada Golden Blaze. Junior Brotherkin, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Golden Blaze tersenyum. Sekarang Kincuan dan dua lainnya telah menjadi murid Grandmaster, perlakuan mereka secara alami berbeda. Misalnya, Menara Genius telah menyerah sebelumnya. Sekarang, mereka semua memiliki halaman sendiri. Selain beberapa aula di Sekte Awan Abadi, ada juga beberapa halaman independen. Ini semua adalah hal-hal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki status dan kekuatan tinggi. Kincuan dan dua lainnya mengucapkan selamat tinggal pada kakak ketiga mereka. Kalian bertiga, ada sesuatu yang perlu kuberitahukan sebelumnya. Kakak muda Loge adalah seorang jenius dan bakat bawaannya bahkan lebih luar biasa. Grandmaster sangat memikirkannya. Dia adalah harapan Grandmaster. Dia terlihat sangat baik, tapi dia sangat bangga dan sombong. Dia tidak bisa mentolerir orang lain yang lebih kuat darinya. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak bertengkar dengannya. Jangan bertengkar untuk apapun. Golden Blaze berpikir sejenak dan berkata, Terima kasih, kakak senior, atas pengingatmu. Baiklah, kita semua sesama magang. Jika kamu butuh bantuan di masa depan, kamu bisa mencariku. Golden Blaze melambaikan tangannya dan pergi setelah berbicara. Kincuan, Leng Kingswe dan Tai Zhuang masing-masing memiliki halaman sendiri. Tiga halaman itu berdekatan satu sama lain. Mereka bertiga mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke halaman mereka sendiri. Halamannya tidak besar, tetapi didekorasi dengan hangat. Ada kolam ikan kecil dan taman kecil. Udara segar dan aroma bunga samar-samar tertinggal di udara. Ada juga bangunan dua lantai yang terlihat sangat unik. Kekuatan, status. Kincuan melihat tempat ini dan menghela nafas. Kekuatan adalah segalanya. Dengan kekuatan datanglah status. Uang, kecantikan, semuanya. Ada juga beberapa pelayan di halaman yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari. Ini adalah perubahan status. Kembali ke kamarnya, Kincuan melihat sekeliling interior yang mewah. Dia tidak memiliki persyaratan untuk tempat ini. Itu baik-baik saja selama itu layak huni. Mengingat kata-kata Grandmaster, tahap ke-10 dari Jalan Beladiri, Grandmaster dan bahkan Grandmaster Beladiri semuanya berada di tahap pendirian yayasan. Mereka membangun fondasi dan memperkuat fondasi dan tulang tubuh. Kincuan selalu menerobos sendiri. Tubuh tiran yang luar biasa memiliki fondasi yang baik dan tulangnya bahkan lebih baik. Hanya saja dia tidak tahu mengapa dia hanya mendapat 3,5 bintang selama ujian. Selain itu, teknik kekuatan sembilan naga adalah yang terbaik untuk memperkuat tubuh. Saat ini, Kincuan bisa dikatakan tidak kekurangan apapun. Teknik kultivasi, teknik gerakan, fisik dan pupil emas. Pada tahap awal, saat membangun fondasi, teknik penanaman yang sesuai adalah yang paling penting. Teknik kekuatan sembilan naga yang diperoleh Kincuan sudah cukup untuk membuat Kincuan menjadi harimau yang memiliki sayap yang tumbuh. Kincuan sekarang telah menemukan kuncinya. Teknik kultivasi utamanya adalah teknik kekuatan sembilan naga. Dia terus menggunakan teknik kekuatan sembilan naga untuk menerobos ke Marsial Grandmaster. Dia masih harus mengolah Kitab Suci Medis Sembilan Jalan. Mungkin saat dia mencapai level Marsial Grandmaster, akan ada beberapa perubahan. Tidak ada gunanya menggabungkannya dengan vital key yang luar biasa. Kitab Suci Kedokteran Sembilan Jalan adalah dasar dari Sekte Dokter Beladiri. Bersama dengan World Crossing Steps, mereka adalah dasar dari Sekte Marsial Pisician. Langkah penyeberangan dunia tidak sederhana. Itu tidak sesederhana teknik kekuatan sembilan naga. Kitab Suci Medis Sembilan Jalan dan Langkah Penyeberangan Dunia adalah dasar dari Sekte Dokter Beladiri. Kincuan merasa bahwa Kitab Suci Medis Sembilan Jalan tidak akan sederhana. Pikiran ini membuat Kincuan bahagia. Teknik kultivasi yang tidak ingin dia kembangkan dan menghidupkan kembali harapannya. Bab 70 Dia tidak tahu di level mana Kitab Suci Medis Sembilan Dao berada, karena itu tidak dibagi menjadi beberapa level. Begitu dia menguasainya, dia akan terus berkultivasi. Suan Ki-nya sedikit meningkat, tetapi tidak ada perubahan. Bahkan ketika Kincuan menerobos ke Marsial Grandmaster di kehidupan sebelumnya, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang Kitab Suci Medis Sembilan Dao. Sekte Sianyun Kincuan mengurung diri dan mulai berkultivasi dengan keras, terutama teknik kekuatan Ilahi Sembilan Naga dan Kitab Suci Medis Sembilan Dao. Di pagi hari, dia akan berlatih Tiger Leopard Fish, Point Swat, dan Crossing Wall Steps. Tanpa sadar, tiga bulan telah berlalu. Kincuan sudah menjadi Marsial Grandmaster, dan masih lama sebelum dia bisa mencapai alam naga kedua untuk teknik kekuatan Ilahi Sembilan Naga. Kitab Suci Medis Sembilan Dao telah meningkat pesat, tetapi masih belum ada harapan. Semakin sedikit harapan yang ada, semakin Kincuan merasa bahwa Kitab Suci Medis Sembilan Dao itu luar biasa. Dalam tiga bulan, Kincuan tidak keluar, dan yayasannya menjadi lebih stabil. Tubuhnya penuh dengan kebenaran, dan kekuatannya lebih besar. Meskipun dia tidak menerobos, dia masih membaik. Tanpa sadar, tahun baru sudah dekat. Kincuan tidak tahu apakah ayahnya telah menerobos. Bahkan jika dia tidak melakukannya, itu tidak masalah. Kincuan memperkirakan sekitar tahun baru. Keluarga Kin Kota Laut Selatan Saat ini, keluarga Kin sangat bahagia. Tahun baru akan datang, dan masalah Kin-King diselesaikan. Keluarga itu bahagia, dan mereka menjadi keluarga besar mutlak di South Sea City. Hal lain adalah bahwa Kin Feng telah menembus dan menjadi Grandmaster Marsial Dao. Ini adalah kebahagiaan ganda bagi keluarga Kin. Keluarga Bai juga sangat senang. Kekuatan Kin Feng akan membuatnya menjadi penguasa di kota Skymun, dan dia jauh lebih muda daripada lelaki tua dari keluarga Hua. Kin Feng sangat gembira dan bersemangat. Dia telah mendapatkan kembali apa yang telah hilang darinya, dan dia telah mengambil satu langkah maju. Meskipun dia telah tertunda selama lebih dari 10 tahun, sekarang dia telah menembus untuk menjadi Marsial Grandmaster, waktu yang dia buang tidak sebanyak itu. Dia dapat memiliki hari ini karena putranya. Meskipun dikatakan bahwa orang harus puas, sudah menjadi sifat manusia untuk tidak puas. Kin Feng memikirkan kata-kata Kincuan, dan matanya dipenuhi dengan harapan. Apakah aku masih memiliki harapan untuk melihatnya dalam hidup ini? Bisakah keluarga benar-benar dipersatukan kembali? Kin Feng menatap langit dengan bingung, matanya dipenuhi kerinduan. Siluetnya tinggi dan lurus, namun menimbulkan perasaan kesepian dan kepahitan. Itu adalah tahun baru. Ribuan rumah menyala. Dari puncak gunung, orang bisa melihat lampu kota Kabupaten Suiksi dan kembang api yang memenuhi langit. Sekte awan abadi juga berbeda dari biasanya. Tempat ini relatif lebih meriah. Mereka telah membeli cukup banyak anggur dan daging. Bahkan murid biasa memiliki anggur dan daging untuk dimakan. Sebagai murid dari Master Sekte, Kincuan secara alami memiliki makanan dan minuman yang enak. Biasanya, dia puas dengan ini. Kincuan berencana untuk keluar dan melihat gunung. Saat dia berjalan keluar dari pintu masuk halaman kecil, dia melihat Cu Si dan Kingsu. Wanita anggun dan seperti peri ini masih secantik dulu. Bibi, Kincuan dengan senang hati berjalan mendekat. Dia mengulurkan tangannya, lalu menariknya dengan canggung. Ketika Cu Si dan Kincu melihat penampilan Kincuan, mereka tidak bisa menahan senyum. Itu adalah senyuman yang sangat tipis, tapi itu seperti seratus bunga yang bermekaran, seperti permukaan sungai yang mencair dan beriak. Aura abadi luar biasa dan tak tertandingi. Apa yang akan kamu lakukan? Cu Si dan Kincu bertanya dengan lembut. Bukankah ini tahun baru? Aku memikirkan Bibi. Hanya ada kita berdua di keluarga. Sudah waktunya untuk reuni. Aku akan mentraktir Bibi makan, kata Kincuan sambil tersenyum. Pembohong kecil, sebenarnya, Cu Si dan King Zu memandang Kincuan. Kincuan terkekeh. Ayo pergi. Aku akan memasak untuk Bibi. Keahlian kulinerku benar-benar unik. Cu Si dan King Zu ragu sejenak sebelum menganggup dan berjalan ke halaman kecil Kincuan. Bukan karena dia percaya pada keterampilan kuliner Kincuan. Bagaimanapun, itu baik-baik saja bahkan jika dia tidak tahu cara memasak. Ada makanan untuk dimakan. Itu juga karena dia tiba-tiba memikirkan Kincuan dan datang untuk melihat bagaimana keadaannya. Tempat Kincuan sangat bersih. Para pelayan itu sudah pergi. Kincuan tidak membutuhkan mereka. Kincuan tidak suka diganggu. Hanya kamu, tanya Cu Si dan King Zu saat mereka berjalan. Ya, aku bebas. Bibi, duduk dulu. Aku akan memasak sesuatu, kata Kincuan. Tidak perlu. Aku hanya akan duduk sebentar, kata Cu Si dan King Zu. Karena kamu di sini, kamu setidaknya harus mencoba keterampilan kulinerku. Saatnya makan malam tahun baru. Semua bahan sudah disiapkan. Ini akan siap sebentar lagi, kata Kincuan dan pergi ke dapur. Kincuan memasak dengan sangat cepat. Ada empat hidangan sayuran, empat hidangan daging, sup, dan anggur. Anggur itu adalah anggur sekte awan abadi. Itu terlihat dan berbau harum. Jika Cu Si dan King Zu tidak melihat Kincuan memasaknya, mereka tidak akan mempercayainya. Apalagi, baunya saja sudah cukup untuk membangkitkan selera mereka. Bibi, kamu adalah orang terpenting dalam hidupku. Biarkan aku bersulang untukmu. Kincuan menuangkan secangkir anggur untuk Cu Si dan King Zu. Cu Si dan King Zu tahu apa maksud Kincuan. Dia telah menyelamatkannya sekali sebelumnya. Namun, kalimat ini membuatnya merasa sedikit istimewa. Bahkan jika mereka berada di keluarga yang sama, tidak ada yang akan mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Dia adalah sesepuh dari sekte awan abadi, penjaga keluarga Cu Si. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka akan menghormatinya. Sedikit menyenangkan bisa berbicara beberapa patah kata dengannya. Cu Si dan King Zu sangat dekat, tetapi ada lebih banyak rasa hormat untuknya. Sebaliknya, King Zu memanggilnya sebagai Bibi, yang membuatnya merasa dekat dengannya. Kadang-kadang, dia bahkan memiliki ilusi bahwa anak ini benar-benar keponakannya. Cu Si dan King Zu mengangkat cangkir mereka dan minum secangkir dengan King Zu. Mereka mulai makan. Ini membuat Cu Si dan King Zu semakin heran. Nikmat, sangat nikmat, nikmat tiada taraf. Bagi orang yang terobsesi dengan makanan dan nafsu, makanan selalu didahulukan dari nafsu. Kebanyakan orang tidak bisa menahan godaan makanan lesat. Hidangan yang dibuat oleh kincuan pasti enak. Makanan lesat adalah semacam kenikmatan, kenikmatan yang luar biasa. Makanan ini dimakan agak cepat. Hanya dalam waktu singkat, makanan di atas meja hampir habis. Cu Si dan King Zu memandang kincuan dengan malu. Dia merasa sangat kenyang. Aku tidak menyangka masakanmu begitu enak, kata Cu Si dan King Zu sambil tersenyum. Betul, siapapun yang bisa menikah denganku akan mendapat banyak uang. Dikatakan bahwa jika kamu ingin merebut hati seorang wanita, kamu harus merebut perutnya terlebih dahulu. Bibi, apakah ini benar? Kincuan bertanya. Cu Si dan King Zu tertegun. Menangkap hati seorang wanita, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa bajingan kecil ini telah merebutnya sebelumnya. Itu juga dianggap sebagai bagian dari hatinya. Dia tidak bisa melupakan adegan itu. Setiap kali dia memikirkannya, dia merasa tertekan. Bibi, setelah tahun baru, aku ingin turun gunung, kata Kincuan. Oh, kamu punya kesempatan untuk turun gunung sebulan sekali. Kamu bisa melakukannya jika kamu mau. Oh, Bibi, apakah kamu akan tinggal di sekte awan abadi seperti ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Cu Si dan King Zu tertegun, ada apa? Aku hanya merasa Bibi sangat kesepian. Anak-anak hanya tahu bagaimana membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Cu Si dan King Zu melirik ke arahnya. Itu benar-benar ekstasi yang tak terlukiskan. Untuk seorang wanita seperti dia, yang memancarkan aura surgawi, sikap seperti ini sangat indah. Bibi, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Kincuan menggaru kepalanya dan berpura-pura sederhana dan jujur. Kenapa kamu menanyakan ini? Bibi, selamat menikmati.